Pendekar Pemanah Jelit 9 Bab 23 Bisa lawan bisa Yotiat Simgirang bukan main dapat menemukan istrinya, malah ia dapat menolongi juga, dari itu ia pondong rat-rat istrinya itu ketika ia lari keluar dengan melompati tembok istana Di bawah tembok, Liam Chu menantikan ayahnya dengan pikiran tegang Ia tidak sabaran dan cemas juga Ia heran ketika ia lihat ayahnya kembali dengan memondong seorang wanita Ayah, siapa ini ia lantas tanya Inilah ibumu sahut ayah itu Mari lekas kita menyingkir Liam Chu kaget dan heran Ibuku ia menegasi Perlahan Tiat Simgirang mengasih ingat Sebentar kita Bicara, ia sudah lantas lari Kira-kira serintasan, Pausah Yoh tersadar Ketik ayah itu Fajar sudah menyingsing, di antara cahaya pagi remang-remang, ia lihat orang yang memondongnya, ialah suami yang ia buat pikiran siang dan malam Ia heran hingga ia menyangka ia sedang bermimpi Ia ulur tangannya, akan meraba muka suaminya To aku, apakah aku juga sudah mati Ia tanya Ia percaya suaminya itu sudah meninggal dunia Tiat Simgirang hingga ia mengucurkan air mata Kita tidak kurang suatu apa Sahutnya halus Ia berhenti dengna tiba-tiba Sebab kupingnya segera dengar suara berisik berupa teriakan-teriakan dan melihat cahaya terang dari banyak obor Satu barisan serdadu sedang lari mendatangi Ia dengar nyata, jangan kasih lolos penjahat yang menculik Ong Hoi Tiat Sim menjadi kecil hatinya Ia melihat kesekelilingnya, ia tidak dapatkan tempat untuk menyembunyikan diri Di dalam hatinya ia kata, Tian mengasihani aku hingga hari ini aku dapat bertemu sama istriku kembali Kalau sekarang akan terbinasa, tak usah aku menyesal lantas ya kata pada anaknya Liam Chu, anakku, kau peluklah ibumu Sejenak itu terbayanglah di matanya Pau Seyok pengalamannya 18 tahun yang lampau Pada peristiwa di Dusun Gukicun di kota Liman, di kampung halamannya itu Ia dipondong oleh suaminya dan dibawa lari sekuat-kuatnya Di dalam gelap petang mereka dikejar tentara 18 tahun lamanya mereka telah berpisah Ia berduka dan terhina saking terpaksa Atau sekarang, baru saja ia bertemu kembali dengan suaminya Peristiwa dahulu bakal terulang pula Maka ia rangkul leher suaminya, tidak mau ia melepaskannya Menampak tentara pengejar datang semakin dekat Yotiat Sim menjadi nekat daripada terhina ia rela terbinasa dalam pertempuran Dari itu ia paksa melepaskan rangkulan istrinya itu yang ia serahkan kepada anak gadisnya Ia lantas lari memapaki tentara pengejarnya Dalam 2-3 gebark saja, ia telah dapat merampas sebatang tobak Senjata ini membangunkan semangatnya, ia bagaikan harimau tumbuh sayap Opsir yang memimpin pasukan itu bernama Tung Chow Tek Dia kena ditusuk pahanya hingga ia terjungkal dari kudanya Atas mana tentaranya lantas kabur serabutan Tanpa pemimpinnya, mereka ketakutan Lega juga hatinya Tiat Sim yang mengataui pasukan itu tidak dipimpin oleh Opsir yang kosan Ia pun menyesal yang ia tidak sempat merampas kuda musuh Tidak ayah lagi, ia ajak istri dan anaknya lari terus Setelah terang tanah, Pau Sehyo dapatkan suaminya berdarah di sana-sini Ia menjadi kaget sekali Kau terluka ia tanya Ditanya begitu, tiba-tiba saja Tiat Sim merasakan sakit pada belakang telapakan tangannya Baru sekarang ia ingat tadi ia telah dismabar 10 jari tangannya Wanyengkeng Hingga tangannya itu mengeluarkan darah Karena repot melarikan diri, ia tidak kerasai itu, ia lupa pada sakitnya Sekarang ia pun merasakan kedua lengannya sakit dan sukar digeraki Pau Sehyo lantas balut tangan suaminya itu Hampir itu katu kembali terdengar suara sangat berisik Lalu terlihat debu mengepul baik dan mengulak Itulah tandanya satu pasukan besar lagi mendatangi Sudahlah, tak usah dibalut kata Tiat Sim sambil menyeringai Ia lantas menoleh kepada gadisnya dan kata Anak, kau menyingkirlah seorang diri Ibumu dan aku akan berdiam di sini Liam Chu tidak menangis, hatinya tegang sekali Ia menginsyafi bahaya, tapi ia menajadi tenang Ia angkat kepala nih Biarlah kita bertiga mati bersama katanya Gagah Sehyo heran, ia mengawasi nona itu Dia, dia mengapa adalah anak kita diatanya Tiat Sim hendak menjadwap istrinya Tetapi ia daptakan tentara itu sudah semakin mendekat Justru itu, di lain jurusan ia melihat datangnya Dua imam yang satu berkumis dan rambutnya ubanan Wajahnya sangat berwales asih Yang lain kumisnya abu-abu Sikapnya gagah Di belakangnya tergendol sebatang pedang Melihat mereka itu, Yotiat Sim tercengang Lantas ia sadar Dalam kegirangan sangat Ia berseru menyapa salah satu imam itu K.H.U. Totiang Hari ini kembali aku bertemu denganmu Imam itu memang Tiang Cuncu K.H.U. Cieki Serta saudara seperguruannya Tan Yang Cuma Giyok Mereka hendak menempati janji dengan Giyok Yang Chuong Cieit Akan bertemu di kota raja Guna membicarakan urusan pibu dengan pihak Kang Lam Liyoko Berdua mereka datang dengan terburu-buru Di luar dugaan Di sini mereka bertemu dengan Yotiat Sim suami istri K.H.U. Cieki telah sempurna iwakangnya Maka sekalipun telah bertambah 18 tahun umurnya Wajahnya tetapi seperti dahulu hari itu Cuma rambutnya yang berubah Karena itu ia tidak lantas mengenal waktu ia dipanggil dan melihat Tiat Sim Hingga ia mengawasi saja Tiat Sim bisa menduga orang lupa padanya Ia berkata Apakah Totiang masih ingat peristiwa 18 tahun yang lampau di dusun Guki Cundilim'an Tatkala selagi kita minum arak kita menumpas musuh Jadinya Tuan menegaskan imam itu Aku yang rendah ialah Yotiat Sim Tiat Sim berkata cepat Semoga Totiang tidak kurang suatu apa Habis berkata Orang Sio itu lantas menjatuhkan diri berlutut di depan orang suci itu Tiant Cuncu lekas membalas hormat Tetapi ia tetap ragu-ragu Setelah hampir 20 tahun Disebabkan penderitaannya Tiat Sim berubah romen dan suaranya juga Orang Sio ini bisa mengerti kesangsiannya si imam Di lain pihak hatinya tegang melihat tentara pengejar telah mendatangi semakin dekat Mendadak saja ia geraki tombaknya dan menikam imam itu dengan tipu tombaknya Ia pun berseru Kahu Totiang, kau telah melupakan aku tetapi kau tentu tidak dapat melupakan ini ilmu tombak dari keluarga Yoh Tiant Cuncu terkejut tetapi ia mundur Ia lantas mengenali ilmu tombaknya keluarga Yoh itu Maka sekarang ia ingat ebul peristiwa 18 tahun dulu ketika ia mencoba ilmu silat orang Ia menjadi girang bercampur terharu dapat bertemu sama kenalan lama ini Oh, Yolau Teh, katanya Kau masih hidup Tiat Sim tarik pulang tombaknya Ia tidak sahuti imam itu Hanya lantas ya kata Totiang, tolongilah aku Imam itu bisa mengerti keadaan orang Ia menoleh ke arah tentara pengajar Lantas ya tertawa Suheng, hari ini kembali aku mesti membuka pantangan membunuh katanya Kepada saudara seperguruannya Aku harap kau tidak gusari aku Magyok mengerti Ia menjawab Kurangilah pembunuhan Gertak saja meraka itu KH Ucieki tertawa nyaring dan lama Lantas ia maju ke arah tentara itu Yang sudah lantas sampai Malah mendapatkan dia menghalang-halangi Mereka itu terus menerjang dengan begis Dengan hanya mementang kedua tangannya Ia lantas menarik roboh dua serdadu berkuda itu Tubuh siapa terus ia timpuki ke serdadu yang lainnya yang lagi mendatangi Maka lagi dua serdadu roboh pingsan Luar biasa sebatnya imam ini Dengan kera itu ia robohkan lagi delapan serdadu Delapan delapannya ia timpuki bergantian kepada kawan mereka Maka lagi-lagi ada delapan serdadu yang terguling Kejadian ini membuat kaget serdadu-serdadu yang lainnya Mereka lantas putar kuda mereka Untuk lari balik Belum lagi semua serdadu kabur Di antara mereka muncul seorang yang tubuhnya besar dan kekar Yang kepalanya licin mengkilap Dia mementak Dari mana datangnya si bulu campur aduk ini Lantas tubuhnya mencelat ke depan tiang cuncu Yang terus ia serang Kata-kata bulu campur aduk itu adalah hinaan untuk suatu imam Tiang cuncu tidak menghiraukan itu Hanya melihat orang demikian lincah Ia hendak menguji tangan orang Ia tangkis seragan itu Kedua tangan beradu dengan keras dan bersuara nyaring Habis itu keduanya mundur sendirinya masing-masing tiga tindak K.H. Ucieki heran hingga ia kata di dalam hatinya Kenapa di sini ada orang begini lihai? Selagi si imam ini terheran-heran Adalah Kwiye Bun Liong Ong Demikian si lanang itu Merasakan tangannya sakit Hingga ia kaget berabreng mendongkol Maka sekali ia maju menyerang Kali ini K.H. Uciek Cun tidak berani bergerak sembarangan Dengan sabar ia melayani Sesudah belasan jurus Tangannya menyempok kepala orang Hingga di kepalanya si tongtian bertapak lima jari berwarna merah Orang shisi ini insyaf Dengan tangan kosong ia tidak bisa berbuat apa-apa Lantas ia merabap pada pinggangnya Dimana ia selitkan genggamannya Yang berupa pengayuh besi yang berat Dengan itu ia menyerang pula Menghajar pundak si imam dengan jurusnya So Chin menggendol pedang K.H. Ucieki tetap bertangan kosong Setelah berkelit Ia membalas menyerang Ia bersedia melayani musuh yang bersenjata itu Adalah maksudnya Untuk merampas senjata lawan Tetapi si tongtian telah punyakan latihan beberapa puluh tahun Tak gampang senjatanya itu dapat dirampas Sebaliknya Dia bergerak dengan gesit sekali Tiang Cun cuheran juga atas kegagahan orang Hingga ia ingin tanya si dan namanya lawan ini Hanya belum sampai ia membuka mulutnya Dari belakang ia dengar ini pertanyaan yang nyaring sekali Kau ada tot yang mana dari Chuan Chin kau ia lantas berlompat Untuk menoleh hingga ia melihat empat orang berdiri berendeng Itulah Nio Chuong bersama Feng Lian Hou, Aoyang Kong Cu dan Hao Tong He yang telah lantas dapat menyusul si tongtian Kau Chieki lantas mengangguk kepada mereka itu seraya memberikan penyahutannya Pintu Shi Kau Pintu Mohon tanya nama mulia dari Tuan Tuan Nama Tiang Chun Chu kesohor sekali di selatan dan utara Maka itu Feng Lian Hou berempas saling mengawasi Hati mereka berkata Pantaslah dia bernama besar Dia memang gagah Feng Lian Hou sendiri berpikir lebih jauh Kita sudah melukakan Ong Chieit Itu artinya ganjalan dengan Chuan Chin kau Sekarang kita bertemu sama K.H.U. Chieki Baiklah ia sekalian dibunuh saja Ini adalah ketika yang paling baik untuk mengangkat nama kita Karena berpikir begini La lantas berseru Mari maju berbareng Ia pulantas mengeluarkan sepasang poan ke anpitnya Dengan apa ia terus terjang imam itu Ia menerjang sambil berlompat Ia tahu lawan lihai Maka itu lantas ia menotok kepada kedua jalan K.H.U. Chieki K.H.U. Chieki tidak heran yang orang sudah lantas menerjang kepadanya Ia cuma berpikir Si Kate ini galak sekali Dia pun agaknya lihai Ia lantas menghunus pedangnya Tetapi ia berkelit dari serangan orang Sebaliknya Ia menikam ke pinggangnya si Tong Tian Ketika ia telah menarik pulang pedangnya itu Ia meneruskan menikam jana darah Chiang Bun Hiap di iganya Hao Tong Hei Jadi dengan sekali bergerak Imam ini telah melayani tiga lawan Inilah kera berkelahi yang langka Hampir saja Hao Tong Hei terkena pedang Syukur ia keburu berkelit Tetapi ia kena disusuli Kempolannya kena didepak si Imam Feng Lian Hou dan si Tong Tian lantas Menyerang Nio Chuong menyusul untuk mengepung Orang si Nio ini terperanjat untuk kesebatannya si Imam Aoyang Kong Chu melihat bagaimana si Imam ini dilibat si Tong Tian dan Feng Lian Hou Dan bagaimana Nio Chuong merangsak dari kirinya Ia pun lantas menggunai ketika untuk mengeroyok Dengan tangan kiri hanya mengancam Ia menotok dengan kipasnya di tangan kanan Mengarah tiga jalan darah Hang Bue Ceng Cok dan Bue Sim di punggung si Imam Kelihatannya KH Ucieki sudah sangat terdesak Ketiga jalan darahnya itu bakal menjadi sasaran kipas yang istimewa itu Atau mendadak satu bayangan berkelebat si samping si Kong Chu Lalu kipasnya dia ini kena ditahan Itulah Magiok yang membantu saudaranya Imam ini heran mendapatkan munculnya begitu banyak orang pandai Yang terus menggeroyok saudaranya Sedangkan ia tidak mengerti Aoyang Kong Chu pun menyerang secara membokong itu Maka terpaksa ia lompat maju untuk menghalangi Aoyang Kong Chu lihat berkelebatnya satu bayangan Sambil menarik pulang kipasnya Yang hendak dirampas Ia memandang bayangan itu Ialah Soarn Imam berusia lanjut Ubanan rambut dan kumisnya Ia lantas menduga kepada anggota Chuan Chin Kau yang tertua Ia pun lompat ke belakang Chuan Chuan siap tanya Magiok Kita tidak kenal satu dengan lain Ada salah paham apakah di antara kita? Aku minta sukalah Chuan Chuan menjelaskannya Imam ini berbicara dengan sabar sekali Suaranya halus, tidak keras dan mengagetkan seperti suaranya Feng Lian Hou Tetapi pada itu ada nada yang mengandung pengaruh Hingga dengan sendirinya orang-orang yang lagi bertempur itu pada lompat mundur Akan terus mengawasi orang suci ini Apakah si Toti Yang Yang Mulia Aoyang Kong Chu bertanya Pinto berasal dari keluarga Ma, Magiok menyahut, tetap sabar Oh, kiranya Tan Yang Chin Chin Matot yang berkata Feng Lian Hou, suaranya tetap keras Maaf, maaf Pengetahuan Pinto tentang agamaku masih terlalu sedikit Sebutan Chin Chin itu tidak berani Pinto terima, menolak Magiok Feng Lian Hou mencoba bersikap halus Tetapi di dalam hatinya, ia berpikir Kita telah bentrok dengan pihak Chuan Chin Kau Di belakang hari pastilah sukar untuk menyelesaikan masalah ini Sekarang dua anggota utama dari mereka berada di sini Baiklah kita berlima mengepung mereka itu untuk membinasakannya Perkara di belakang ada soal lain Hanya, apakah di sini masih ada lain-lain saudaranya Ia lantas melihat ke sekitarnya Di situ cuma tertampak Yotiat Sim sekeluarga bertiga jiwa Maka ia lantas berkata Nama Chuan Chin Kau sangat kesohor Kami sangat mengaguminya Mana lagi lima saudara Totiang Silahkan minta mereka itu sudi menemui kami Itulah kata-kata pancingan Nama kami kosong belaka Cuma untuk ditertawakan Tuan-Tuan Menyahut Magiok Kami bertujuh saudara tinggal di beberapa provinsi Ada sukar untuk kami datang berkumpul Kali ini kami datang ke Tiongto untuk mencari Ong Sute Baru saja kami mendapat tahu alamatnya Justru kami hendak menjenguk dia Di sini kebetulan kita bertemu sama Tuan-Tuan Ilmu silat di kolong langit ini banyak perbedaannya Tetapi asal mulanya adalah satu Maka itu bagaimana pula jikalau kita mengikat persahabatan Imam ini jujur Ia tidak menduga bahwa orang lagi memancing padanya Feng Lianhou girang sekali Orang cuma berdua dan mereka belum sempat menemui Ong Chie Maka boleh ia mengeroyok Tapi ia masih tertawa Ia berkata Toti yang berdua tidak mencela kami Itulah bagus sekali Aku si Sam dan nama ku Hek Miao Magiok dan Kha Uchieki heran Mereka pikirkan siapa Sam Hek Miao ini Yang namanya aneh Nama itu berarti tiga kucin hitam Sama sekali mereka belum pernah mendengarnya Orang toh lihai Feng Lianhou selipkan senjatanya di pinggangnya Ia menghampirkan Magiok Matot yang aku merasa beruntung dengan pertemuan kita ini Katanya Seraya mengangsurkan tangannya untuk berjabat tangan Tapi telapakan tangannya dibalik ke bawah Magiok menyangka orang bermaksud baik Ia pun mengulurkan tangannya buat menyambuti Ia merasa orang memegang keras sekali Ia berpikir kau hendak uji tenagaku Baiklah ia tersenyum sembari tenaganya dikerahkan Tiba-tiba ia merasakan lima jari tangannya sakit Seperti tertusuk jarum Saking kaget, ia lantas menarik pulang tangannya itu Feng Lianhou tertawa tetapi ia mencelat mundur setombak lebih Magiok melihat telapakan tangannya Lima jarinya berlobang kecil masing-masing dan bergaris hitam Ketika tadi Feng Lianhou menyelipkan senjatanya Berbareng ia menarik keluar senjata rahasianya Yaitu bantok ho antaya yang tipis seperti benang Tetapi di situ ada lima batang jarumnya Jarum yang telah dipakaikan racun yang keras sekelai Siapa terluka hingga di dagingnya Dalam tempo enam jam dia bakal terbinasa Ia sengaja memakai nama Sam Hek Niau Untuk membuat Magiok memikirkan Selagi orang tidak bercuriga Ia gunai jarum jahatnya itu Ketika Magiok Insafia telah dicurangi dan hendak ia menyerang Si licik sudah lompat mundur KH Ucieki heran melihat saudaranya berjabat tangan Tapi sudah lantas menyerang Kenapa tanyanya? Jahana melicik Dia telah melukai aku dengan racun menyahut Magiok Yang berlompat maju untuk menyerang pula KH Ucieki kenal baik kakak seperguruannya ini Yang sangat sabar Yang untuk beberapa puluh tahun tidak pernah berkelahi Sedang sekarang ia menyerang dengan Sam Hoa Chieteng Chiang Hoat Ialah ilmu pukulan paling lehai dari kaumnya Ia mengerti sebabnya kegusaran itu Maka ia pun menggeraki pedangnya Ia lompat maju ke depan Feng Lian Hou Untuk menerjang Feng Lian Hou sempat mencabut poan ke anpitnya Dengan itu ia menangkis Beruntun dua tikaman Terus ia membalas satu kali Ia tidak tahu Tangan kirinya tiang cunculihai Seperti tangan kanannya Yang memegang pedang Imam ini menyambut poan ke anpit Yang ia sambar ujungnya Terus ia menggentak ke samping Saya berseru Lepas Feng Lian Hou pun ada seorang jago Senjatanya tidak terlepas Ia lawan keras dengan keras Waktu ia mengerahkan tenaga dan menarik Hebat kesudahannya Ialah poan ke anpitnya itu terputus menjadi dua potong Bagus kah ha ujieki memuji Tetapi ia terus menyerang pula dengan dua-dua tangannya Feng Lian Hou segera main mundur Karena ia merasakan tangan kanannya kesemutan Hingga hatinya menjadi gentar Di lain pihak Si Tong Tia dan Nio Chuong maju memegat Magiok Sedang Ngau Yang Kong Chu dan Hao Tian He Segera membantui Feng Lian Hou Kah ha ujieki heran kenapa mendadak berkumpul orang-orang tangguh ini Ia ingat Semenjak menempur Kang Lam Chit Ko Ai Sudah delapan tahun belum pernah ia menemui tandingan Karena ini ia bersilat dengan sungguh-sungguh Di Kepung Bertiga Kah ha ujieki tidak jatuh di bawah angin Tidak demikian dengan kakak seperguruannya Tangan Magiok menjadi bengkak dan hitam Rasanya kaku dan gatal Itulah tanda bekerjanya racun dasyat Inilah tidak disangka imam itu Yang menduga kepada racun biasa Makin ia bergerak Jalan darahnya makin cepat Karena mengin syafi bahaya Segera ia menjatuhkan diri untuk duduk bersemadi Guna mencegah ransakan racun Sedang dengan Tangan kirinya melindungi diri Nio Chuong menyerang terus dengan senjatanya Yang merupakan gunting panjang Dan si Tong Tian dengan pengagayuh besinya Maka itu Selang beberapa puluh jurus Magiok terancam bahaya Ia mesti melawan musuh di luar dan di dalam tubuhnya Kahau Chieki heran melihat kelakuan kakaknya itu Yang seperti dari mbongan mbuannya terlihat mengepul hawa seperti uap Hendak ia menolongi tetapi ia tidak sanggup Ketiga musuhnya mendesak keras padanya Benar hau Tong Hai rada lemah tetapi Au Yang Kong Chu lebih gagah daripada Feng Lian Hou? Karena hatinya berkhawatir, ia kena terdesak Yo Tiatsim tahu ilmu silatnya tidak berarti Akan tetapi melihat kedua imam itu terancam bahaya Ia maju menyerang Au Yang Kong Chu Yang ia arah punggungnya Saudara Yo, jangan maju mencegah Kahau Chieki Percuma kau mengantarkan jiwa Belum habis ucapan imam ini Au Yang Kong Chu sudah menendang patah tombak orang Dengan kaki kirinya dan kaki kanannya Mendupak roboh orang siu itu Adalah di itu waktu Dari kejauhan terdengar lari mendatanginya beberapa ekor kuda Akan kemudian ternyata Yang datang itu adalah Wanyen Lieh bersama Wanyen Kang Wanyen Lieh melihat istrinya duduk di tengah Ia girang, segera ia menghampirkan Justru itu sebatang golok menyambar kepadanya Syukur ia keburu berkelit Ia segera mendapatkan penyerangnya itu Satu nona dengan baju merah yang goloknya lihat Nona itu segera dikepung pengikut-pengikutnya Wanyen Kang heran menampak gurunya dikepung Ia lantas berteriak, semua berhenti Chuan Chuan berhenti Pangeran ini mesti berteriak beberapa kali Barulah Feng Lian Hou semua berlompat mundur Wanyen Kang segera menghampirkan gurunya Untuk memberi hormat Suhu, mari teocu mengajar kenal Katanya kemudian Inilah beberapa ciampu erimba persilatan yang diundang ayahku Hektometer bersuara imam itu Yang segera menghampirkan kakaknya Yang pun sudah tidak berkelahi lagi Ia terkejut akan melihat tangan kanan kakaknya itu Menjadi hitam terus sampai di lengan Ha, racun begini lihai serunya Lantas ia berpaling kepada Feng Lian Hou Akan perdengarkan suaranya yang keren Keluarkan obat pemunahnya Feng Lian Hou bersangsi Ia melihat orang segera sampai pada ajalnya Ma Giyok sendiri mengempos terus semangatnya Ia berhasil mencegah menjalarnya racun itu Yang perlahan-lahan mulai turun Wanyen Kang lari kepada ibunya Ia berkata Ma, akhirnya kita dapat cari kau Tapi Pau Se Hyok berkata dengan keras Untuk menghendaki aku kembali ke istana Tidak dapat Wanyen Kang dan Wanyen Liah menjadi haran Apa kata mereka? Pau Se Hyok menunjuk kepada Yotiat Sim Ia katanya Ring Suamiku masih belum mati Meski ia pergi ke ujung langit dan pangkal laut Akan aku ikuti dia Wanyen Liah haran Tetapi ia dapat segera menoleh kepada Nyo Chuong Ia mengasih tanda dengan tekukan mulutnya Nyo Chuong mengerti Sekejap saja ia telah menyerang Yotiat Sim dengan tiga batang pakunya Kha Uciye Ki yang waspada dapat melihat serangan orang Shio itu Ia menjadi kaget Ia tidak mempunyai senjata rahasia untuk mencegah paku itu Tiat Sim Temtu tak dapat bertelit Tapi ia tidak putus asa Ia menyambar satu serdadu di dekatnya Tubuh orang itu ia lemparkan ke arah antara paku dan Tiat Sim Segera terdengar jeritannya serdadu yang menjadi korban ketiga batang paku itu Melihat itu Nyo Chuong menjadi gusar Ia lompat kepada si imam untuk menerjang Feng Lian Hou dapat melihat suasana Ia memangnya tidak sudi menyerahkan obat pemunahnya Tidak ayah lagi ia berlompat kepada Pau Seok Untuk menangkap Ong Huo Wi yang dicari Wanyen Lieh itu Kha Uciye Ki melihat sepak terjang orang itu Ia pun lompat menyerang Mulanya menikam Nyo Chuong Lalu membabat si orang Shifeng itu Mereka ini berdua terpaksa lompat mundur Kha Uciye Ki segera menghadapi Wanyen Kang Yang ia bentak Anak tidak tahu apa-apa Kau mengaku penjahat sebagai ayahmu selama 18 tahun Hari ini kau bertemu ayahmu yang sejati Kenapa kau masih tidak hendak mengenalinya Wanyen Kang memang telah mendengar keterangan ibunya Ia percaya itu 8 bagian Sekarang ia dengar perkataan gurunya ini Ia lantas menoleh kepada Yotiat Sim Ia melihat seorang dengan pakaian tua dan pecah Pakaian itu kotor dengan tanah Kemudian ia berpaling kepada Wanyen Lieh Ia tampak orang tampan dengan pakaian indah Maka dua orang itu beda bagaikan langit dengan bumi Ia lantas berpikir Mustahilkah aku meninggalkan kekayaan dan kemuliaan untuk mengikuti seorang melarat Untuk hidup merantau? Tidak Berlaksa kali tidak Maka ia lantas berseru Suhu Jangan dengari ocahan iblis ini Suhu Tolonglah ibuku Kahu Chieki menjadi sangat mendengkol Kau susat Kau tidak sadar Kau kalah dengan binatang ia mendamprat Feng Lian Hou melihat guru dan murid bentroh Mereka perkeras serangan mereka Wanyen Kang juga mendapatkan gurunya dalam bahaya tetapi ia berdiam saja Imam itu menjadi sangat murka Binatang, lihat aku dia membentak Wanyen Kang berdiam, hatinya ciut Ia memang paling takut pada gurunya itu Maka ia berharap-harap Feng Lian Hou semua memperoleh kemenangan Supaya gurunya terbinasakan Dengan begitu ia akan selamat untuk selanjutnya Tidak lama, lengan kanan Kahu Chieki kena ditusuk ujung gunting Nyo Chuong Lukanya tidak hebat tetapi mengeluarkan darah Magyok melihat bahaya mengancam Ia mengeluarkan sebiji liuseng Ia sulut itu Lalu melemparkannya Maka suatu sinar api biru lantas meluncur ke udara Itulah pertandaan di antara kaum Chuan Chin Pei Imam tua itu mencari kawan berseru Feng Lian Hou Lantas ia meninggalkan Kahu Chieki untuk menyerang Magyok Ia lantas dibantu si Tong Tian Baru mereka ini bergebrak satu kali Di jurusan barat laut terlihat meluncurnya satu sinar biru juga Ong Sutei di arah kiri sana berseru Kahu Chieki girang Ia geser pedangnya ke tangan kiri terus Ia menyerang hebat hingga ia dapat membuka jalan Kesana berseru Magyok yang menunjuk ke arah barat laut Yo Tiat Sim bersama Liam Chu Putrinya dengan melindungi Pau Seyok Lari ke arah yang ditunjuk itu Di belakang mereka Magyok menyusul Imam ini sudah berlompat bangun Kahu Chieki perlihatkan kepandayanya Ia menghalangi di belakang Si Tong Tian berniat mencekuk Pau Seyok Ia berlompat ke depan Tetapi semua percobaannya sia-sia belaka Ia dirintang moi kalau bukan oleh Kahu Chieki tentu oleh Magyok Tidak lama tibalah mereka di hotel kecil di mana Ong Chieki mengambil tempat Kahu Chieki heran bukan main Kenapa Ong Sutei masih belum menyambut ia berpikir Ia baru berpikir atau ia segera melihat munculnya adik seperguruannya itu Yang jalan dibantu tongkat Dua-dua pihak terkejut Mereka sama-sama tidak menyangka Dari kaum Chuan Chinpei Sekarang terluka justru mereka yang paling tangguh Mundur ke dalam hotel Kahu Chieki lantas berseru Serahkan Ong Howi baik-baik Aku nanti ampunkan kamu semua Siapa menghendaki pengampunan kau bangsat anjing dari negara Kim mendamprat tiang cuncu Sembari membuka mulutnya Imam ini terus membuat perlawanan dengan hebat Hingga mau tidak mau Feng Lianhou semua mengaguminya Yo Tiat Sim menyaksikan pertempuran itu Ia anggap tidak seharusnya Kahu Chieki bertiga menjadi korbannya Maka tiba-tiba saja ia tarik tangan Sekyok untuk pergi keluar Sambil ia berseru, semua berhenti Disinilah ajal kami Di tangannya Tiat Sim mencekal tombaknya Dengan itu ia lantas dikam ulu hatinya Maka ia terus roboh dengan berlumuran darah Sekyok tidak berduka karenanya Ia juga tidak tubruk suaminya itu Sebaliknya ia tertawa menyeringai Terus ia cabut tombak itu dari tubuh suaminya Untuk gagangnya ditancap ke tanah Ia menghadap Wanyengkeng seraya berkata Anak, masih kau tidak percaya ayahmu yang sejati ini Tapi ia tidak menanti jawaban Segera setelah perkataan itu Ia tubruki dirinya ke ujung tombak itu Maka ia pun roboh dengan mandi darah Kejadian ini ada sangat ohbat Semua orang tidak menduganya Maka juga pertempuran berhenti sendirinya Wanyengkeng sangat kaget Sambil menjerit Ibu ia lari untuk menolongi ibunya itu Ia lantas menangis melihat dada ibunya tertancap tombak KH Ucieki lantas memeriksa lukannya kedua orang itu Ia putus asa Wanyengkeng memeluki ibunya Dan Liam Chu ayahnya Keduanya mengerung-gerung Saudara yo, berkata tiang cuncu pada Tiat Sim Kau hendak memesan apa? Kau bilanglah padaku Nanti aku lakukan semua itu Belum lagi Tiat Sim sempat menjawab Orang pada menoleh ke arah mereka Karena mereka mendengar tindakan dari banyak kaki orang Segera mereka melihat datangnya Kang Lam Lio Khoai bersama Kuei E. Cheng Enam manusia aneh itu dapat melihat si Tong Tian beramai Mereka menduga bakal terjadi pertempuran lagi Mereka lantas menyiapkan senjata mereka masing-masing ketika mereka sudah datang Dekat, mereka menjadi haran Di sana ada dua orang terluka dan masing-masing tengah dipeluki Dan yang lainnya mengawasi dengan rumen tidak wajar Kuei E. Cheng kenali yo Tiat Sim Segera ia menghampirkan Paman yo, kau kenapa tanyanya? Napasnya Tiat Sim sudah lemah Ia kenali anak muda itu Ia tersenyum Dahulu hari ayahmu dan aku telah berjanji Kalau kami mendapat anak lelaki dan perempuan Kami akan berbesan Tetapi juga anak pungutku ini ada seperti anakku sendiri Ia menoleh kepada K.H. Uciyeiki Akan meneruskan Totiang, tolong kau rekoki perjodohan ini Aku mati pun akan meram Penangkan hatimu, saudara yo Menyahut si imam ini Pau sehyo kerbah di samping suaminya Tangan kirinya mencekal erat tangan suaminya itu Agaknya ia takut sekali suaminya nanti pergi Ia seperti sudah tidak ingat apa-apa akan Tetapi samar-samar ia masih dapat dengar pesan suaminya Tiba-tiba ia angkat tangannya Untuk merogoh sakunya Dari mana ia keluarkan sebilah pisau belati Ini buktinya, katanya Lalu ia tersenyum dan berhenti jalan napasnya K.H. Uciyeiki menyambuti pisau itu Ia kenali pisau yang dulu hari ia berikan di Gukicun, Liman Pada pisau terukir terang dua huruf Kue E. Cheng Yo Tiat Sim pun kata pada anak muda itu Masih ada sebilah lagi Iyalah di tangan ibumu Dengan mengingat ayahmu Aku minta baik-baiklah kau perlakukan anakku ini Aku nanti urus semua Tenangi dirimu Janji pula K.H. Uciyeiki Yo Tiat Sim benar-benar merapatkan kedua matanya dengan tentram Kue E. Cheng berduka sekali berbareng pusing kepala Yang Jie begitu baik terhadapku, mana bisa aku menikah dengan orang lain katanya dalam hatinya Lalu ia menjadi kaget, ia berpikir pula, kenapa aku melupai putri Go Chin Kon Agung telah jodohkan putrinya itu kepadaku Ini, ini, bagaimana? Selama hari-hari belakangan ini, Kue E. Cheng sering ingat tuli tetapi tidak sedikit pun Oh Tri Go Chin Cucong beramai berdiam saja atas pesan Tiat Sim itu Memang mereka tidak berniat menolak pesan terakhir itu tetapi mereka tidak jelas duduknya hal Mereka tidak berani berlaku lancang Wan Yen Lieh telah mesti menghadapi kejadian hebat itu Ia berduka bukan main Ia lantas saja memutar tubuhnya untuk meninggalkan tempat itu Sejak ia mengambil Pau Se Hyuk menjadi istrinya, ia telah mencoba segala daya untuk merebut cintanya Nyonya itu Tetapi ia tidak berhasil sepenuhnya Selama belasan tahun, Pau Se Hyuk tidak pernah melupai Yotiat Sim, suaminya itu Menampak pangeran itu berlalu, si Tong Tian beramai segera ngeloyor pergi juga Disebabkan ragu-ragu untuk menempur pula ketihak imam dari Chuan Chin Pei Sudah mereka itu cukup tangguh, sekarang di samping mereka itu ada Kang Lam Liyoko Ai Kahu Chieki dapat melihat orang hendak angkat Kaki Hi, Sam Hek Miao, tinggalkan obatmu ia membentak Feng Lian Chu menoleh, ia tertawa lebar Cecu kamu si Feng sahutnya Akulah yang kaum kangau julukan Chian Chiu Jintou Kau keliru lihat, Kahu Tot Yang Gentar juga Kahu Chieki Pantaslah ia lihai sekali, pikirnya Tapi kakaknya terancam bahaya Maka ia kata, tidak peduli kau seribu tangan atau selaksa tangan Obat itu kau mesti tinggalkan Jangan harap kau bisa meloloskan diri Imam ini mengejek dengan selaksa tangan Sebab julukan Chian Chiu dari Feng Lian Hou berarti seribu tangan Lantas Kahu Chieki lompat menyerang Feng Lian Hou mempunyai tinggal sebatang poan keampit Tetapi ia tidak takut Ia menyambut serangan itu Hingga mereka jadi bertempur pula Cucong melihat Magiok duduk bersemedi Napasnya lagi diimpos Sedang sebelah tangan orang hitam legam Ia tanya imam itu kena dapat luka Dia berjabat tangan denganku Siapa tahu dia menggunai jarum beracun Menyahuti imam itu Dengan dia ia maksudkan Feng Lian Hou Baiklah, itu tidak berarti kata Biao Chiu Xie Sengsi mahasiswa tangan lihai Ia terus berpaling kepada kakaknya dan berkata Toh aku, mari kasihkan aku satu biji Leng Jie Kuatin Oke tidak mengerti maksud orang Tetapi ia berikan barang yang diminta Leng Jie itu ialah lengkap beracun Cucong mengawasi dua orang yang lagi bertempur itu Ia tidak ungkulan memisahkan mereka Maka itu ia kata pula kepada kakaknya Toh aku, mari kita pisahkan mereka itu Aku ada daya untuk menolong Mato Tiang Kuatin Oke si kelelawar hitam Tahu adiknya itu sangat cerdik Ia mengangguk Si mahasiswa tangan lihai itu lantas saja berseru Kiranya di sana Cian Chiu Jintou Feng Chechu Kita ada orang sendiri Lekas berhenti berkelahi Aku hendak ada bicara Ia mengatakan demikian Tetapi ia tarik tangan kakaknya Maka berdua berbareng mereka menyerbu Kepada dua orang yang asik bertempur itu Yang satu memegang kipas Yang lain tongkat Dengan itu mereka memisahkan Dua-dua KH Ucieki dan Feng Lianhou Heran mendengar perkataan orang yang memilang mereka semua adalah orang sendiri Mereka suka memisah diri dulu Untuk mendengar penjelasan Dengan tertawa manis Cucong menghadapi Feng Lianhou Ia kata, kami Kang Lam Cipko Ai dengan Tiang Cuncu KH Ucieki telah bentrok pada 18 tahun yang lampau Itu waktu lima saudara kami telah terluka parah Tetapi KH Uto Tiang pun terluka oleh kami Urusan itu sampai sekarang masih belum dapat di Ia lantas menoleh kepada KH Ucieki Untuk menanya, bukankah benar begitu, To Tiang? Tiang Cuncu mendongkol sekali Ia menduga orang hendak membuat perhitungan di saat ia menghadapi musuh berbahaya Maka ia menjawab dengan nyaring Tidak salah Habis kau mau apa? Tetapi kita pun ada punya sangkutan sama si Lianhou Berkata Cucong Aku dengar si Lianhou bersahabat sangat erat dengan Feng Cucu Karena kami mendapat salah dari si Lianhou Kami jadi turut bersalah terhadap Cucu Haha, tidak berani aku menerima itu tertawa Feng Lianhou Cucong tertawa Ia berkata pula Karena Feng Cucu dengan KH Uto Tiang serta Kang Lam Chitko Ai ada bermusuhan Bukankah kamu kedua pihak jadi adalah orang sendiri? Maka itu, perlu apa kamu bertarung lagi? Dengan begitu, bukankah aku dengan Feng Cucu pun ada orang sendiri? Mari, mari kita mengikat persahabatan Si mahasiswa tangan lihai mengulur tangannya untuk menarik tangannya orang si Feng itu Feng Lianhou cerdik Ia bercuriga untuk kata-kata tidak karuan juntrungan dari Cucong Bukankah Cho An Chin Pei telah menolongi murid Kang Lam Chitko Ai? Tidakkah berarti mereka berdua bersahabat? Tidak, aku tidak dapat diakali Obatku tidak boleh diperdayakan Tapi melihat orang mengulurkan tangan Lekas-lekas ia selipkan senjatanya Berbareng ia keluarkan ban beracunnya Saudara Chu, hati-hati KH Ucieki memberi ingat Ia terkejut Cucong berpura-pura tidak mendengar Ia ulur terus tangannya Kelingkinnya ditekuk Dengan begitu ia telah membangkol ban orang Feng Lianhou tidak merasakan apa-apa Ia berjabat tangan dengan si mahasiswa Keduanya lantas mengerahkan tenaga masing-masing Mendadak Feng Lianhou merasakan tangannya sakit sekali Lekas-lekas ia menarik tangannya itu Untuk dilihat Untuk kagetnya Pelapakan tangannya telah berlubang tiga Darahnya yang mengalir berwarna hitam Ia merasakan gatal Gatal-gatal enak Sakitnya lenyap Tapi ia orang yang lihai Ia insyaf bahwa ia telah kena racun yang jahat Makin tidak sakit Makin hebat racun itu Ia juga merasa lukanya kaku Ia kaget berbareng gusar Ia juga tidak mengerti kenapa ia sudah kena dicurangi Ketika ia angkat kepalanya Ia dapatkan cucong berdiri di belakangnya KH Ucieki Tangan kirinya mengangkat ban beracunnya yang dijepit dengan dua jari Tangan kanannya menunjukkan sebuah lengkap hitam Ujung yang tajam dari buah itu penuh darah Kang Lam Cip Khoai yang nomor dua ini bergelar si mahasiswa tangan lihai Maka tangannya itu benar-benar lihai sekali Ketika ia mau berjabat tangan Dia sudah siapkan lengkapnya Tempo kedua tangan nempel satu sama lain Ia gaet ban tangan orang dan ujung lengkapnya bekerja Bukan main murkanya Feng Lianhou Ia berlompat untuk menerjang Kau mau apa membentak KH Ucieki Yang melintangi pedangnya Cucong segera berkata Feng Cheo Chu Lengkap ini adalah lengkap kakakku Senjata rahasia yang istimewa Siapa terluka karena ini Biarnya ia pandai Mengukir langit Ia tidak bakal hidup lebih daripada tiga jam Feng Lianhou merasakan tangannya kaku Ia mau percaya keterangan itu Maka tanpa merasa Dahinya mengeluarkan keringat dingin Kau mempunyai jarum beracunmu Aku mempunyai ini lengkapku yang beracun juga Berkata pula Cucong Kedua racun beda sifatnya Maka beda juga obatnya Marilah kita bersahabat Kita saling menukar obat Akur Belum lagi Feng Lianhou menyahuti Si Tong Tian sudah majukan diri Seraya berkata Bagus Kau keluarkan obatmu To aku Berikan dia obat itu Cucong bilang pada kakaknya Kuatin okei merogoh dua bungkusan kecil dari sakunya Cucong menyambuti itu Kau Cieki segera melangkah di tengah Saudara Chu Jangan kena terperdayakan Ia memberi ingat Mesti dia yang menyerahkan dulu obatnya Cucong tertawa Perkataan satu laki-laki Mesti dibuktikan dengan kepercayaan Ia kata Aku tidak khawatir dia tidak memberikannya Feng Lianhou merogoh sakunya Mendadak mukanya menjadi pucat Celaka serunya perlahan sekali Obatku lenyap Melihat orang ayah layalan K.H.U.C.E.K.I.M.U.R.K.A. Hektometer Kau masih mainkan tipu iblismu Ia membentak Saudara Chu Jangan berikan Cucong tertawa Ia berkata pula Kau ambillah Kita ada bangsa orang budiman Kata-kata kita ada seumpama kuda Dicambuk lari Aku bilang kasih tentu Mesti dikasihkan Si Tong Tian tahu Tangan orang lihai Ia tidak berani menyambuti dengan tangan Sebagai ganti tangannya Ia lonjorkan senjata pengayuhnya Cucong meletaki obat di atas pengayuh itu Dan si Tong Tian menariknya Untuk menjumput itu Orang heran dengan kejadian ini Mengapa Cucong memberikan obatnya? Kenapa ia tidak memaksa Supaya pihak sana yang memberikan obatnya terlebih dahulu Si Tong Tian masih menyaksikan obat adalah obat yang tulen Ia kata Kang Lam Cid Khoai adalah orang-orang kenamaan Tidak dapat ia mencelakai orang dengan obat palsu Cucong tertawa Tidak nanti Tidak nanti Ia berkata seraya dengan perlahan-lahan mengasihkan lengkaknya kepada Kua Tin Ok Kemudian dari sakunya ia keluarkan beberapa rupa barang Ialah sapu tangan Kim Chie Piao Beberapa potong perak hancur Serta sebuah payan hu putih Feng Lian Hou melihat semua barang itu Ia melengap Itulah semua barang kepunyaannya Ia heran kenapa semua itu ada di tangan lain orang Ia tidak menyangka Selagi berjabat tangan Cucong telah perlihatkan kepandainya Cucong buka tutupnya payan hu itu Yang di dalamnya terbagi dua Di situ ada obat bubuk masing Masing berwarna merah dan abu-abu Bagaimana ini dipakainya? Ia tanya Feng Lian Hou Yang merah untuk dimakan Yang abu-abu untuk diboreh Sahut cacu itu terpaksa Cucong menoleh kepada Kue E Cheng Lekas ambil air Juga dua buah mangkok ia menyuruh Bocah itu lari ke dalam hotel Untuk mengambil mangkok dan air Maka sebentar kemudian Ia sudah mulai merawat magiok Mangkok yang satunya ia mau kasihkan Kepada Feng Lian Hou Tunggu dulu mencegah Cucong Kasihkan pada Ong To Tiang Kue E Cheng melengak tetapi ia serahkan mangkok itu Ong Chie Ech juga heran Eh, bagaimana dipakainya dua bungkus obat kamu ini? Si Tong Tian menanya Ia tidak sabaran Tunggu sebentar Jangan kesusu Cucong bilang Baru satu jam tiga perempat menit Dia tidak bakal mati Sembari berkata Cucong mengeluarkan sari sakunya belasan bungkus obat Melihat itu Kue E Cheng Girang bukan buatan Itulah obatnya Ong To Tiang Ia berseru Ia lantas menyambuti semua obat itu Ia bukai bungkusannya dan letaki di depan Ong Chie Ech Ia kata To Tiang, pilihlah sendiri mana yang kau butuhkan Ong Chie Ech mengawasi semua obat itu Ia menjumput gucit Dan tiga lainnya Ia terus masuki itu Kedalam mulutnya Untuk dikunyah Lalu disusuli dengan air Nio Chuong mendongkol berbareng mengagumi Seng Lawan Begini lihai si mahasiswa jorok ini Pikirnya Ia cuma mengebuti bajuku Obat itu sudah lantas pindah ke tangannya Karena gusar Ia memutar tubuh mencabut guntingnya Mari, mari Mari kita mengadu senjata Ia menantang Mengadu senjata Cucong tertawa Oh, sungguh-sungguh aku tidak sanggup menandinginya KH Ucie Ech pun menyela Cuan ini adalah Cucu Feng Lian Hou Tetapi Cuan-Cuan yang lainnya belum kami kenal Si Tong Tia dengan suaranya yang serak Memperkenalkan kawan-kawannya Bagus ruti yang cuncu Di sini telah berkumpul semua orang rimba persilatan yang kenamaan Sayangnya selagi kita belum memperoleh keputusan menang dan kalah, kedua belah pihak ada orang-orangnya yang terluka Aku pikir baiklah kita menjanjikan lain hari untuk bertemu pula Begitu paling baik Feng Lian Hou menyahuti Sebelum menemui Chuan Chin Chichu, mati pun kita tak dapat memeramkan mata Tentang harinya, silakan Khau Totiang yang menetapkan sendiri Khau Chieki tahu lukanya Magiok dan Ong Chieet memerlukan rawatan beberapa bulan Sedang saudara-saudaranya yang lain terpencar kelilingan, sukar mencari mereka itu dalam waktu yang pendek Karena ia menyahut, baiklah setengah tahun kemudian di harian Puegwee Tiong Chiu Kita berkumpul sambil memandangi si putri malam sembari menyakinkan juga ilmu silat Bagaimana penglihatan Feng Chiechu? Feng Lian Hou setuju dengan pilihan hari itu, pertengahan musim merontok Ia mengetahui dengan baik, kalau Chuan Chin Chichu kumpul semua Dengan mereka dibantu oleh Kang Lam Chichu Khoai, jumlah mereka pun menjadi terlebih besar Karena mana pihaknya sendiri perlu mencari kawan Selama setengah tahun, pasti ia sempat mencarinya Kebetulan Chau Wang menghendaki mereka pergi ke Kang Lam untuk mencuri surat wasiatnya Gak Hui, bolahlah mereka kedua pihak sekalian bertemu di sana Maka itu, ia pun berkata, Khu Totiang, sungguh pandai kau memilih hari Puegwee Tiong Chiu itu Karena itu aku anggap kita pun baik sekali memilih juga tempat yang tepat Aku memikir kepada kampung halaman dari Kang Lam Chichia Bagus, bagus menyauti Khu Chiechi Baiklah, bila tiba waktunya, kita boleh berkumpul di Lauteng Yan Ia Lau di tengah telaga Lemau di Kihin Aku menganggap tidaklah suatu halangan ji kalau Tuan Tuan mengundang beberapa sahabatmu Baiklah, begini ketetapan kita kata Feng Lian Hou singkat Feng Chiu, berkata Cucong setelah kepastian itu Dua bungkus obat di tanganmu itu, yang putih untuk dimakan, yang kuning untuk dipakai di luar Selama itu tangan kanan Feng Lian Hou sudah kaku sebagian Selama berbicara dengan Khu Chiechi, ia menahan sakit, maka itu begitu mendengar Perkataannya Cucong, tidak berayal sedetik juga, ia lantas makan obat yang putih itu Kuatin oke dengan suaranya yang dingin berkata Feng Chiu, dalam tempo 7x7, 49 hari kau mesti pantang minum arak Kau pun mesti memantang paras elok Kalau tidak nanti di harian Puegue Tiong Chiu Dian Ia Lau kita tidak bakal kekurangan Cucu satu orang, hingga karenanya pastilah lenyap kegembiraan kami Feng Lian Hou merasa bahwa ia diejek, tetapi karena orang bermaksud baik, ia tidak menunjuk kemurka Terima kasih untuk perhatianmu ia bilang Ia sungkan menyebutkan kebaikan hati orang Si Tong Tian sudah lantas menolongi kawan itu memakai obat luar Habis mana ia memperpayang ia untuk diajak berlalu Wan Yen Kang berlutut di tanah Ia pai kui empat kali kepada mayat ibunya Kemudian ia pai kui beberapa kali kepada K.H. Ujieki Gurunya itu, habis itu tanpa mengucap sepatah kata Ia berlalu dengan mengangkat kepala Eh, Kang Jie, apakah artinya itu? Sang guru menanya, membentak Wan Yen Kang tidak menyahuti Ia juga tidak berjalan bersama rombongannya Feng Lian Hou Ia hanya mengambil sebuah tikungan di pojok jalan K.H. Ujieki terdiam Tetapi ia segera sadar Maka itu ia terus memberi hormat kepada kuatin Oke beramai seraya berkata Jikalau hari ini kami tidak mendapat pertolongan Liu Hiap Pastilah kami bertiga sudah kehilangan jiwa kami Mengenai muridku itu Yang tidak ada sekelingking murid Liu Hiap Untuk pertemuan nanti di Chowis yang lau rikihin Di sini aku menyatakan tak lupu Kang Lam Liu Koai senang mendengar perkataan si imam Dengan begitu tidak sia-sialah yang mereka telah membuat tempoh 18 tahun di gurun pasir Kuatin Oke lantas menjawab dengan merendah Sampai di situ, selesai sudah pembicaraan mereka Magyok dan Ong Chieet lantas di pepai yang masuk ke dalam rumah penginapan Coan Kim Hoat pergi membeli peti mati untuk merawat jenazahnya Yoti Yatsim dan Pau Seyok Suami istri Kahu Chieet bersusah hati melihat bok liam cu yang sangat berduka itu Nona, bagaimana hidupnya ayahmu selama beberapa tahun ini ia menanya Bab 24 Pengemis dengan 9 ceriji Selama belasan tahun ayah telah mengajak aku merantau ke timur dan ke barat Menyahut si Nona Belum pernah kami berdiam di suatu tempat lamanya 10 hari atau setengah bulan Ayah membilang, dia hendak mencari satu orang, seorang engkos si Kwee Perlahan sekali suara si Nona, kepalanya pun tunduk Ia likat Kahu Chieet menoleh ke arah Kwee Cheng Bagaimana caranya ayahmu mendapatkan kau? Ia tanya si Nona pula Aku ada orang asal Guki Cundiliman, liam cu menyahut pula Sejak kecil aku telah tidak mempunyai ayah dan ibu, aku tinggal menumpang sama seorang bibiku Bibi itu tidak perlakukan baik padaku, demikian pada suatu hari ia telah memukul aku serta tidak memberikan aku nasi untuk berdahar Selagi aku menangis di depan pintu, lewatlah ayah angkatku ini Ia merasa kasihan padaku, ia bicara sama pamanku, lalu ia ambil aku sebagai anak pungut Demikian aku diajak merantau, diajari ilmu silat Untuk mencari engkos Shikwee itu, aku turut ayah merantau Aku mesti sering melakukan pertempuran, karena ayah telah mengibarkan benderanya, bendera untuk ibu guna mencari pasangan Nah, inilah soalnya, berkata Kahu Chieet Baiklah kau mengerti, ayahmu itu bukan Shibok, dia Shio Selanjutnya kau baik memakai Shio juga Tidak, aku bukan Shio, baik aku tetap Shibok, berkata si nona itu Ia bersangsi Kenapa? Apakah kau tidak percaya? Aku tanya si imam Bukan aku tidak percaya, aku cuma ingin tetap memakai Shibok Melihat orang berkukuh, imam itu tidak memaksa Bukankah orang baru saja kehilangan ayahnya dan hatinya sangat berduka Ia tidak tahu, di dalam hatinya, Liam Chou sudah menyerahkan diri kepada Wan Yen Kang Kalau Wan Yen Kang itu berayah Shio, dia pun Shio juga, maka kalau ia memakai Shio, mana bisa mereka menikah? Ong Chieet sementara itu merasakan satu kesangsian Setelah makan dan pakai obat, ia merasa segar, sembari rebah di pembaringan, ia mendengari pembicaraan saudaranya dan nona itu Ia ingat bagaimana si nona bertanding sama Wan Yen Kang Eh, tanyanya, kau bilang kau diajari silat oleh ayahmu, kenapa buktinya kau lebih gagah daripada ayahmu itu? Itulah disebabkan pada suatu hari ketika aku berumur 13 tahun, aku bertemu sama seorang berilmu, Liam Chou menyaut Untuk tiga hari lamanya dia ajarkan aku ilmu silat Sayang otaku buta, tidak dapat aku mewariskan semua pelajaran yang diajarkan itu, kata si nona pula Jikalau ia cuma mengajarkan tiga hari, kenapa kau jauh lebih lihai daripada ayahmu imam itu menanya pula Siapakah orang berilmu itu? Maaf, Totiang, bukannya aku berani mendusta, sebenarnya aku telah mengangkat sumpah, dari itu tidak berani aku menyebutkan namanya Ong Chieet berdiam, ia tidak menanya lebih jauh Tapi ia berpikir terus, ia mengingat-ingat ilmu silatnya si nona selama dia melayani Wan Yen Kang Sekian lama ia masih tidak mengingatnya, ia tidak dapat mengenali Hal ini membuatnya bertambah heran Kha Usuko, akhirnya ia tanya kakaknya, bukankah kau telah mengajari Wan Yen Kang selama 8 atau 9 tahun? Tepatnya 9 tahun 6 bulan, menjawab Kha U Chieki Ah, aku tidak sangka sekali bocah itu ada begini punya tidak berbudi Ah, benar-benar aneh Chieet bilang Chieki heran Kenapa tanyanya? Chieet diam, ia tidak memberi jawaban Kha U To Tiang, Tin Oke menanya Bagaimana caranya kau dapat mencari turunannya Yoto Ako itu? Itulah terjadi secara kebetulan, sahut Tian Chun Chu Semenjak kita membuat perjanjian, aku pergi Kemana-mana mencari turunan kedua keluarga Yo dan Kue itu? Selama beberapa tahun, aku tidak memperoleh hasil Karena ini aku merasa bahwa dalam halnya pibu, pihak kami pastilah kalah Tapi aku tidak putus asa Aku mencari terus Kembali aku balik ke Guki Chun Pada suatu hari aku melihat beberapa hamba negeri pergi ke rumahnya saudara Yo itu Mereka mengangkut pergi semua barang perabotan rumah tangga Aku heran, lantas aku menguntit mereka Di luar dugaan mereka, aku mendapat dengar pembicaraan mereka Nyatanya mereka bukanlah sebarang orang Mereka lah pengikut-pengikutnya pangeran Chow Wang dari negara Kim Mereka sengaja datang untuk mengangkuti isi rumahnya saudara Yo Mereka bilang, tidak boleh ada barang yang kurang Tak terkecuali bangku, meja dan tombak serta luku juga Oleh karena itu aku heran, aku jadi bercuriga Maka aku menguntit mereka terus sampai di Tiong Tau Mendengar sampai di situ, Kwe E Cheng sadar Selama berdiam di dalam gedung pangeran Chow Wang Ia pernah melihat kamarnya Pau Se Hyok serta perlengkapannya Ia heran seorang istri pangeran, tetapi perlengkapan rumahnya sangat miskin Kha Ucieki melanjuti keterangannya, malamnya aku pergi memasuki gedung pangeran itu Ingin aku mendapat kepastian apa perlunya barang-barang demikian diangkut jauh-jauh, dibawa ke istana Setelah aku memperoleh kenyataan, aku menjadi sangat keusar berbareng berduka dan terharu sekali Ternyata Pau Se Hyok, istrinya saudara Yo itu, sudah menjadi Ong Hui, menjadi istrinya pangeran Chow Wang itu Saking murkanya, berniat aku lantas membunuh Se Hyok itu Kemudian aku mengubah pikiranku itu Segera aku mendapat kenyataan, Se Hyok tinggal di sebuah rumah batu yang kecil Di situ ia memeluki dan mengusap-usap tombaknya saudara Yo, semalam malaman ia menangis saja Teranglah ia tidak dapat melupakan suaminya itu Karena itu, aku batal membunuhnya Kemudian lagi aku mendapat keterangan, putranya pangeran Chow Wang itu adalah putranya saudara Yo Lewat lagi beberapa tahun, setelah usianya Wang Yan Kang bertambah, aku mulai memberikan dia pelajaran ilmu silat Mungkinkah itu binatang sampai sebegitu jauh belum mengetahui asal-usulnya sendiri? Tino Ke menanya Tentang itu pernah aku mencoba mencari tahu Berkata K.H.U.C.Y.E. Aku mendapat kenyataan ia telah terpengaruh sangat harta dan kemuliaan, karena itu, aku tidak lantas membeber rahasianya Aku pikir hendak menunggu sampai ia bertemu dan pibu sama K.H.E.C.Yeng, baru aku hendak mengakurkan mereka, untuk kemudian menolongi ibunya, untuk pernahkan mereka di suatu tempat tersembunyi Aku tidak sangka sama sekali, sebenarnya saudara Yo masih hidup, malah bersama-sama saudaraku, kita kena terpedayakan hingga beginilah pengalaman kami yang pahit Ah! Mendengar itu, Bok Liam Chu menangis raya menutupi mukanya K.H.U.C.Y.E. Ceng lantas turut bicara, menuturkan bagaimana dia bertemu sama Yotiat Sim, dan bagaimana mereka bertemu juga sama Pau Sehyo pada malam itu Semua orang lantas memuji Pau Sehyo, yang ternoda saking terpaksa, tetapi akhirnya dia berkorban untuk kehormatannya untuk cinta sucinya terhadap suaminya Setelah itu, pembicaraan mereka beralih kepada soal bertanding nanti di bulan ke-8 Seluruh anggota Cho An Chin Pei bakal hadir, apalagi yang dibuat khawatir berkata Cucong Aku berkhawatir mereka mengundang banyak kawan hingga jumlah kita menjadi terlebih sedikit Magiok mengutarakan kekhawatirannya Bisakah mereka mengundang banyak orang pandai Cuyaki bertanya? Bukan begitu, Sutue, berkata Tan Yang Chu Seraya menghela nafas Selama beberapa tahun ini aku benar telah memperoleh banyak kemajuan, hingga kau dapat memancarkan pengaruh partai kita Akan tetapi di sebelah itu, jangan kita melupakan, tidak dapat kita bertemerang dan menuruti adat muda Cuyaki tertawa Jadi kita harus ketahui, bahwa di luar langit ada yang terlebih tinggi, di atas orang pandai ada lagi orang yang terlebih pandai katanya Memang begitu? Lihat saja beberapa orang tadi Bukankah mereka itu tak ada di bawahan kita? Coba mereka dapat mengundang lagi beberapa orang Maka dalam pertemuan Dian Iyalaw itu sukar ditentukan dari sekarang Siapa bakal kalah? Siapa bakal menang? Jawab Magiok lagi Tapi mungkinkah kita Cho An Chin Pei bakal roboh di tangannya beberapa jahanam itu? KH Ucieki menegasi Segala apa tak dapat diduga, saudaraku Buktinya ialah kejadian tadi Kalau tidak ada kuatau aku dan cuci aku datang membantu, bukankah akan runtuh nama baik kita yang sejak beberapa puluh tahun? Tidakkah kita bertiga bakal kehilangan nyawa kita di sini? kata Magiok Pinoke dan cucong lekas-lekas merendahkan diri Mereka itu telah menggunakan akal musliat, kata mereka Kemenangan mereka itu tak dapat dibuat sebutan Magiok menghela nafas Memang kita harus berhati-hati, katanya Lihat saja Ciu Susiok kita Ia telah mewariskan kepandainya guru kita Kepandainya itu sepuluh lipat melebih kita Tetapi ia terlalu mengandalkan diri Sampai sekarang sudah belasan tahun Tak diketahui di mana adanya dia Maka itu Ciu Susiok itu harus dijadikan contoh Mendengar perkataan kakaknya ini, Cieki berdiam Kang Lam Liu Koai tidak mengetahui yang Coan Chin Cipcu masih mempunyai Susiok, Paman Guru Mereka heran, tetapi mereka tidak nerani menanyakan keterangan Ong Cieit sendiri membungkam selama dua saudaranya itu berbicara Kemudian KHU Cieki melirik kepada Kue E Cheng dan Bok Liam Chu Kuato Ako, katanya tertawa Tidak kecewa murid yang kau pimpin itu Yosu Tei mendapatkan baba mantu seperti ini Ia mati pun meram Merah mukanya Liam Chu, ia berbangkit Sembari tunduk ia berjalan untuk keluar Ong Cieit dapat melihat caranya orang berbangkit dan bertindak Mendadak berkelebatlah suatu ingatan di otaknya Sebab sekali ia turun dari atas pembaringannya dan sebelah tangannya melayang kepunda orang Hebat serangan mendadak ini, tatkala si nona sadar, pundaknya sudah kena ditekan Percuma ia hendak mempertahankan diri, ia terhuyung ngusruk Tapi tangan kiri Cieit menyusul, sebelum ia jatuh, dia sudah dapat ditolong Dia heran dan kaget dengan mendolong ia mengawasi imam itu Ong Cieit lantas tertawa Jangan kaget, nona, katanya Aku sedang menguji kepandayanmu Bukankah itu orang yang berilmu yang mengajari kau ilmu silat cuma tiga hari mempunyakan hanya sembilan jari tangan dan dandannya sebagai pengemis? Nona bok menjadi terlebih heran lagi Eh, mengapakah toti yang ketawi itu dia balik menanya? Cieit tertawa pula Kiu Cie Sin Kaya Anglo Chiam Puei itu memang aneh sepak terjangnya Ia berkata, menerangkan Dia mirip dengan naga sakti Yang nampak kepalanya tetapi tidak ekornya Kau telah mendapat pengajaran dari dia, nona, kau beruntung sekali Sebenarnya ada sangat sukar akan mendapatkan ketika seperti kau itu Hanya sayang guruku itu tidak mempunyai tempo yang luang Dia cuma bisa mengajari tiga hari lamanya Menambahkan si nona Apakah kau tidak kenal kecukupan? Nona Ong Chieit menegaskan Kau tahu, pengajarannya itu tiga hari melebihkan pengajaran lain orang sepuluh tahun? Toti yang benar juga, kata Liam Chu Yang terus berdiam tapi cuma sejenak Terus ia menanya, apakah Toti yang ketahui di mana adanya Anglo Chiam Puei itu sekarang? Chieit tertawa pula Perkataanmu menyulitkan aku, nona ia berkata Adalah pada dua puluh tahun yang lampau aku menemui dia di puncaknya gunung Hoasan Habis itu aku tidak melihat dan mendengarnya pula Liam Chu merasa kecewa, perlahan-lahan ia bertindak keluar Ong Toti yang, siapakah itu Anglo Chiam Puei Hon Xiaoweng menanya Sejak tadi si nona sudah tertarik hatinya mendengar disebutnya orang itu yang ada dari tingkat lebih tinggi dan tua Lo Chiam Puei Imam si ong itu tersenyum, ia balik ke pembaringannya Han Li Hiap, Ong Chieit menanaya Pernahkah kau mendengar sebutan tong siya si tok, lam te e pak ke dan tiong sin tong? Nona hon itu berpikir Rasanya pernah aku mendengar tetapi aku tidak tahu apa artinya itu semua Tiba-tiba kuatin oke memotong, Anglo Chiam Puei itu bukankah pake dari lam te e pak ke itu? Benar, Ong Chieit memberikan jawabannya Tiong sin tong itu adalah almarhum Ong Chin Jin yang menjadi guru kami Kang Lam Liu Koai kagum mendengar si orang siang sama tersohornya dengan gurunya Kauan Chin Chieit Chu Kau Chieit menoleh kepada Kuei Seng, sembari tertawa ia berkata, bakal istrimu itu ada muridnya Kiu Chieit yang ternama besar, di belakang hari siapa yang nanti berani menghinamu? Mukanya Kuei Seng menjadi merah, berniat ia membantah tetapi ia tidak dapat membuka mulutnya Ong To Tiang, kemudian Han Xiaoweng menanya pula Kau cuma menekan pundaknya si nona, kira bagaimana kau lantas bisa mendapat tahu di alam muridnya Kiu Chieit Chu Selagi Chieit belum menyahuti, Chieit Chi menggapai kepada Kuei Seng, siapa sudah lantas datang menghampirkan Mendadak saja ia menekan pundak si anak muda Kuei Seng pernah mendapat pelajaran rahasianya ilmu dalam dari Magiok, pelajaran yang disebut Hyangun Cheng Chong Ia juga telah makan darahnya ular, tenaga dalamnya kokoh sekali, dari itu tidaklah ia Roboh tertekan si imam Kahu Chieit Chi tertawa Anak yang baik katanya seraya mengangkat tekanannya Kuei Seng tidak berani melawan lebih jauh tenaga dalam si imam itu tapi justru itu, ia ditekan pula Kali ini, tidak ampuj lagi, ia roboh terjengkang, sebab ia tidak bersiaga Tapi ia tidak roboh terguling, begitu pula tangannya mengenakan tanah, ia sudah berlompat berdiri pula Menyaksikan itu, semua orang tertawa Anak Cheng, Cucong lantas berkata Kahu Toti yang telah memberikan kau pelajaran, kau ingatlah baik-baik Kuei Seng menyahuti sambil mengangguk Han Li Hiap, Kahu Chieit Chi berkata pula Sekarang kepada Han Xiao Weng Siapapun yang mempelajari ilmu silat Jikalau ia ditekan secara barusan, mesti ia roboh terjengkang Cuma ilmu silatnya Kiu Chieit Chi yang tidak mempantek kanan Paling-paling orang terhoyung ke depan Sebabnya ini ialah kepandayan Anglo Chiam Puei Itu banyak yang bertentangan sama ilmu silat yang kebanyakan Liu Koai kagum untuk pengetahuan luas dari kaum Coan Chin Pei itu Apakah Hong Toti yang pernah melihat Kiu Chieit Chi bersilat Cucong tanya Pada 20 tahun dulu itu, menyahut Hong Chieit Kiu Chieit Chi telah berkumpul berlima bersama Oaye Yoksu di puncak gunung Hoasan Di mana mereka merundingkan ilmu silat pedang Karena aku senantiasa mendampingi buruku Aku jadi dapat mendengar pengurayanya Kiu Chieit Chi itu Bukankah Oaye Yoksu itu adalah tongsia dari tongsia si Tok Tin Oke tanya pula Benar, menjawab Tiang Chun, yang terus berpaling pada Kuei E. Cheng sambil tertawa mengatakan Syukur Masuko telah ajarkan kau ilmu silat tetapi si antara kamu belum ada hubungan murid dan guru Jikalau tidak, mungkin terbit salah paham Kau mesti terlebih rendah tingkatannya daripada bakal istrimu itu Dengan begitu seumurmu, tidak nanti kau dapat menanjak naik Kuei E. Cheng jengah, mukanya merah Tidak dapat aku menikah dengannya, katanya Kau Chieit Chi heran, hingga air mukanya berubah Kenapakah tanyanya? Han Xiaoweng menyayangi muridnya itu Ia merasa kasehan, ia mewakilkan menyaut Kami cuma ketahui turunan Yoto Aku adalah anak laki-laki Maka itu selama di Mongolia anak Cheng ini sudah bertunangan Oleh Khan besar dari Mongolia, Jenghis Khan Ia telah diangkat menjadi Kim Tsu Huma Mendengar keterangan itu, Kau Chieit Chi tertawa dingin Bagus betul katanya Orang adalah satu putri, pantaslah dia beda daripada yang lainnya Tetapi di sini adalah mengenai pesan orang tua mereka Adakah kamu tidak memperdulikan itu? Kuei E. Cheng menjadi ketakutan, ia lantas saja menekuk lututnya Teo Chu belum pernah sekali juga bertemu sama ayahku almarhum Ia berkata, dari itu Tidak tahu Teo Chu tentang pesan ayahku itu Sukalah Tot yang memberi petunjuk? Chieki tertawa Ya, kau tidak dapat dipersalahkan katanya Tadi ia tak ingat akan hal ini Habis itu lalu ia menutur kejadian pada 18 tahun yang lampau di Gukicun Bagaimana ia berkenalan sama Kuei E. Siaupian dan Yotiat Sim Bagaimana ia sudah pukul mundur musuh Bagaimana ia menyusul dua orang itu hingga jadi bentrok sama Kang Lam Chitko Ai Dengan kesudahannya dibuat perjanjian pibu antara keturunannya Siaupian dan Tiatsim itu Kuei E. Cheng lantas saja menangis Baru sekarang ia ketahui jelas tentang dirinya sendiri Ia berduka untuk sakit hati ayahnya Sakit hati mana belum terbalas Karena ini juga ia menjadi ingat baik-baik budi semua gurunya Hans Yaweng menghibur muridnya Ia kata, sudah lumrah Laki-laki mempunyakan tiga istri serta empat gundik Maka itu belakang hari bolahlah kau memberitahukan kepada Khan yang agung Halnya kau akan menikah dua istri Ini toh untuk kebaikan kedua pihak, bukan? Kuei E. Cheng menepas air matanya Aku juga tidak akan menikahi putri Go Chin katanya Nona guru itu menjadi terkejut dan heran Kenapakah tanyanya? Aku tidak senang ia menjadi istriku Kuei E. Cheng menyahut dengan terus terang Bukankah kau kenal ia dengan baik dan pernah bergaul rapat Siaweng menanya pula Ya, tetapi aku pandang ia sebagai adik saja, sebagai sahabat Aku tidak ingin menikah dengannya Kha Ucieki menjadi girang mendengar itu Anak yang baik, kau bersemangat pujinya Peduli apa di akun yang agung atau tuan putri Kau baiklah turut pesan ayahmu almarhum dan pamanyomu itu Kau menikah dengan Nona barusan Kuei E. Cheng menggeleng kepala Aku juga tidak akan nikahi Nona ini, katanya Semua orang menjadi heran, tidak tahu mereka apa yang dipikirkan pemuda ini Apakah kau telah mempunyai Nona lain yang kau penujui? Tanya Siaweng perlahan Dasar wanita, Nona Han ini dapat menyelami hati orang Muka Kuei E. Cheng menjadi merah, dia berdiam sejenak, baru ia mengangguk Han Pok Ye dan Kha Ucieki terperanjat Siapakah Nona itu? tanya mereka keras Kuei E. Cheng mengasih dengar suaranya perlahan, ia tidak menjawab Sedeit itu, Han Siaweng lantas ingat O. E. Yeong Yang ia telah perhatikan ketika malam itu bertempur dengan Buei E. Tiau Hang Danau yang kongcu beramai di dalam istana pangeran Ia ketahui Nona itu berkulit putih bersih dan cantik menarik Bukankah kau maksudkan si Nona baju putih? ia tegaskan muridnya itu Kuei E. Cheng tidak menjawab tetapi mukanya menjadi merah Siapakah dia itu Kha Ucieki? tanya si Nona Han Aku dengar Buei E. Tiau Hang memanggil ia Sumo Ai dan kepada ayahnya Suhu, menjawab Siaweng perlahan sekali Sumo Ai sama dengan adik seperguruan wanita dan Suhu sama dengan Suhu Dua-dua Kuatin Oke dan Kha Ucieki terperanjat, hingga mereka berlompat bangun Mustahilkah ia putrinya Oaye Yoksu tanya mereka berbareng? Siaweng tarik tangan muridnya, untuk si murid datang dekat kepadanya Anak Cheng, apakah Nona itu si Oaye ia menanya perlahan? Kuei E. Cheng mengangguk Ya, sahutnya, perlahan juga Mendapat jawaban itu, Han Siaweng tergugup Apakah ayahnya yang jodohkan kau dengan? Putrinya tanya Cucong Aku belum pernah bertemu dengan ayahnya dan tidak tahu siapa itu ayahnya Si murid menjawab Kalau begitu, kamu jadi mufakat berdua saja Cucong menanya pula Kuei E. Cheng tidak mengerti jelas Ia membuka lebar matanya tanpa menjawab Bukankah dia mengatakan mesti menikah denganmu dan kau memilang akan nikahi dia? Tidak pernah dikatakan begitu Sahut Kuei E. Cheng yang terus berdiam Tetapi sesaat kemudian ia menambahkan Tidak usahlah itu dijelaskan lagi Aku tidak dapat tidak mempunyai dia dan dia juga tidak dapat tidak mempunyai aku Hati kita sama mengetahuinya Han Pok Ye belum pernah mengenal Asmara Mendengar itu ia menjadi tidak puas Habis bagaimana jadinya ia membentak Cucong lain lagi Berkata ini guru yang nomor dua Kau tahu tidak? Ayahnya Nona itu adalah satu iblis besar Yang kalau membunuh orang tidak pernah mengicap matanya Jikalau ia ketahui kau secara diam-diam mencuri mengambil hati anak gadisnya Apakah kau sangka kau masih mempunyai jiwamu itu? Bue Tiao Hang belum mewariskan satu persepuluh dari kepandayan gurunya itu Dia sudah sangat lihai Maka jikalau tuan dari pulau Tohoatu itu hendak membunuh kau Siapa yang dapat menolonginya? Yang jie demikian baik? Aku pikir, aku pikir ahayahnya tak mungkin bukan orang baik-baik Berkata si murid perlahan Angin busuk membentak Pok Ye, yang tetap murka Kau mesti bersumpah bahwa untuk selanjutnya kau tidak akan bertemu pula dengan Nona itu Kang Lam Liu Koai sangat membenci He Hang Saing Set yang telah membinasakan Xiaomi Tu Tio Aseng Si Buddha tertawa, dengan sendirinya mereka jadi membenci juga guru orang itu Kue E Cheng menjadi susah hati Di satu pihak adalah guru-gurunya yang telah melepas budi banyak Kapadanya, di lain pihak adalah cinta sejati Ia pikir, kalau seumurnya ia tidak dapat bertemu lagi Oe Ye Yang Apakah artinya hidupnya itu, buat apa ia menjadi manusia? Ia jujur dan polos, dari itu halus sekali perasaannya Tempun ia mendapat lihat guru-gurunya itu mengawasi ia dengan bengis, hancur rasa hatinya Ia lantas menekuk klutut, air matanya turun mengalir di kedua pipinya Han Pok Ye lantas maju setindak Lekas bicara ia membentak Belum lagi Kue E Cheng menyahuti, di luar jendela sudah terdengar suaranya seorang wanita muda Kenapa kamu main paksa orang tercengang latin oke semua Sedang begitu, Sinona itu telah berkata pula Engko Cheng, lekas keluar Kue E Cheng kenali suaranya Oe Ye Yang Ia kaget dan berbareng heran Ia lantas berbangkit dan memburu keluar Di depannya berdiri Sinona cantik, tangan kirinya memegangi pelana kuda Han Hyat Poma Kuda merah itu meringkik panjang, apabila ia melihat ini anak muda Lalu kedua kaki depannya diangkat, untuk berjingkrakan Han Pok Ye bersama Cucong dan Cho An Kim Hoat memburu keluar, diikuti KH Uci Ye Ki berempat Menampak ketiga guru itu, Kue E Cheng menunjuk kepada Sinona Seraya berkata Sam Suhu, inilah dia Sinona, dia bukannya Siluman Oe Ye Yang menjadi gusar Hai, orang Keterok Mok yang menyebarkan untuk dilihat Kenapa kau berani memaki aku perempuan Siluman Dia menanya sambil membentak Dia pun segera menuding Chu Chong tanpa menanti lagi jawabannya Ma Ong Sin Si Malaikat Raja Kuda Untuk menambahkan, ada lagi kau, mahasiswa iblis yang jorokotor Kenapa kau mencaci ayahku? Kenapa kau katakan ayahku satu iblis besar yang membunuh orang tidak mengicap mata? Bia Ong Si Ye Seng Si mahasiswa tangan lihai sabar Ia tidak sudi melayani seorang nona, maka itu ia tersenyum Ia mesti akui nona ini sangat cantuk Seumurnya belum pernah ia lihat lain nona yang melebihkannya Jadi tidaklah heran yang Kue E Ceng menjadi jatuh hati kepada si nona Tapi beda dengan kakaknya yang kedua ini Han Pok Ye Gusar bukan main, sampai kumisnya bangun berdiri Pergi kau Lekas kau pergi ia mengusir Bukannya si nona Oe Ye itu pergi Ia justru menepuk-nepuk tangan Ia bernyanyai Hai, labu parang Hai, bola kulit bundar Ditendang satu kali, lalu bergelindingan Jangan nakal Yang Jai kata Kue E Ceng lekas mencegah Inilah guruku Han Pok Ye maju Ia mengulurkan tangannya akan menolak si nona itu untuk diangkat pergi Masih Oe Ye Yong bernyanyai Labu parang Bola kulit bundar ia pun mundur dari tangannya si Ketorokmok itu Hanya sambil mundur, mendadak tangannya menyambar pinggang Kue E Ceng Yang E terus ia bawa berlompat Maka sedetik kemudian, keduanya sudah bercokol di atas kuda merah Tempo mana si nona itu mengedut tali les Han Hiat Poma membuka tindakan lebar dan kabur Han Pok Ye boleh sangat gesit dan sebat tetapi tidak senagut ia menyandak kuda jempolan itu Ketika kemudian Kue E Ceng sempat menoleh ke belakang Wajah Pok Ye semua terlihat hanya samar-samar saja Lantas bergelempang hitam Terus lenyap Saking keras larinya si kuda merah itu Oe Ye yang mencegah les dengan tangan kanan Tangan kirinya memegang tangannya si anak muda Hatinya berdenyut keras Walaupun belum lama mereka berpisahan Kue E Ceng sendiri bingung sekali Berat untuknya akan perpisahan secara demikian dari keenam gurunya itu Sebaliknya, pepat juga hatinya kapan ia mengingat gurunya itu hendak memisahkan ia dari pacarnya Mana bisa ia tunduk kepada mereka itu? Kabur kira-kira satu jam lamanya Han Hiat Poma telah terpisah 200 li dari kota Yan Hia Sampai di situ barulah Oe Ye yang menarik tali les kudanya Untuk mengasih kudanya berhenti Lantas ia lompat turun dari binat anak petunggangannya itu Diturut oleh pemuda pujaannya itu Kuda itu menggosok-gosok lehernya ke pinggang si anak muda Menandakan kelulutannya Sepasang muda-mudi ini berpegagan tangan Mereka berhadapan tanpa mengucapkan sepatah kata Banyak yang mereka ingin ucapkan Tetapi mereka tidak tahu harus bagaimana memulainya Cuma hati mereka yang berbicara satu pada lain Beberapa saat kemudian Baru Oe Ye yang melepaskan tangannya dari tangan Kue E Cheng Ia merogoh ke kantung kulit di pelana Ia menarik keluar sepotong sapu tangan Terus ia pergi ke tepi kali kecil Di dekatnya untuk mencelup sapu tangan itu Kemudian ia kembali ke pemudannya Kau pakailah ini, katanya perlahan Meminta orang menyusut mukanya yang keringatan Kue E Cheng berdiri bengong Agaknya ia berpikir keras sekali Ia tidak menyambuti sapu tangan itu Hanya sekonyong-konyong ia berkata Keras, yang ciet, tidak dapat kita berbuat begini Pemudi itu terperanjat Ia menatap, apa katamu tanyanya Kita harus kembali, Kue E Cheng bilang Kita mesti menemui guruku semua Kembali Oe Ye Yong terperanjat Kembali ia menegasi Kita kembali bersama Benar sahut pemuda itu Hendak aku mencekal tanganmu Kepada guruku semua dan matot yang beramai Ingin aku mengatakan, inilah Yong Cie Dia bukannya siluman perempuan Semelari berkata begitu Ia menarik tangan yang putih mulus dan lemas dari si nona Kemudian ia angkat kepalanya Untuk mengawasi wajah orang Ia agaknya hendak mengatakan pula Suhu, budi kamu besar laksana gunung Walaupun tubuhku hancur luluh Sukar aku membalasnya Tapi, tapi Yong Cie bukannya siluman Dialah satu nona yang baik sekali Ia hendak omong banyak Tapi cuma sampai di situ Berhentilah pikirannya melamun Mulanya Oe Ye Yong tersenyum Ia anggap orang jenaka sekali Tetapi kemudian hatinya tergerak Ia lantas berkata Engkoceng, semua gurumu sangat benci aku Percuma kau omong banyak dengan Mereka itu Sudahlah, jangan engkau kembali Mari kita pergi ke sebuah gunung sunyi Atau ke sebuah pulau mencil di laut Supaya mereka itu selama umurnya Tidak dapat mencari kita Kwe E Cheng tetap menatap Yang Cie, katanya Suaranya mantap Tidak dapat tidak Kita mesti kembali Tapi mereka itu hendak memisahkan kita Nanti kita tidak bakal bertebu pula Kata si nona pula Biarnya mati, kita tidak bakal berpisah Si pemuda memastikan Semangat Oe Ye Yong terbangun Kalau tadi hatinya berdebaran Sekarang hatinya itu menjadi mantap Benar pikirnya Paling banyak kita mati Mustahil ada yang lebih hebat dari kematian Maka ia kata Engkoceng, untuk selama-lamanya aku akan dengar perkataanmu Sampai mati juga kita tidak akan berpisah Memang sahut si anak muda Aku sudah bilang Kau adalah satu nona yang manis Nona itu tertawa Ia merogoh pula kantong kulitnya Sekarang ia mengeluarkan sepotong besar daging mentah Ia gulung itu dengan lumpur Terus ia tambus Ia menyalakan api dengan kayu kering Biarlah si kuda lecil merah beristirahat Kata pula si nona Habis beristirahat baru kita kembali Kue Echeng mengangguk Hatinya puas Tidak lama kemudian keduanya mulai menggayam Daging tambus itu Kuda mereka juga sudah kenyang makan rumput Sebentar kemudian Dengan menaiki kuda Mereka ambil jalan dari mana tadi mereka datang Di waktu lohor Mereka tiba di hotel Turun dari kudanya Kue Echeng pegang tangannya Oe Yeong untuk diajak masuk ke dalam Pelayan hotel Girang melihat kembalinya anak si muda Ia menyambuti dengan wajah berseri-seri Ia pernah menerima persen dari kue Echeng Kau baik, Chuan tegurnya Mereka itu sudah berangkat pergi Chuan ingin dahar apa? Silahkan sebutkan, katanya Tapi kue Echeng terperanjat Mereka sudah pergi ia mengulangi Adakah pesanannya? Tidak, mereka menuju ke selatan Perginya sudah selang dua jam Jawab si jongos Mari kita susul mereka Kue Echeng mengajak kekasihnya Oe Ye yang menurut Maka mereka tinggalkan rumah penginapan itu Mereka kaburkan kuda mereka Ke arah yang disebutkan si pelayan itu Yang heran menampak orang pergi Secara demikian ke susu Di sepanjang jalan mereka memasang mata Sampai sore, mereka tidak dapat menemukan Kang Lan Liu Koai Mungkin suhu telah mengambil lain jalan Kata kue Echeng Ia membaliki kudanya Han Hiat Poma kuat sekali Walaupun penunggangnya dua orang Ia dapat lari tak kurang cepatnya Ia tidak menjadi lelah Hanya sampai cuaca Gelap, mereka tetap tidak melihat Kang Lan Liu Koai Atau ketiga orang Chuan Chinpei Kue Echeng menjadi masgul Oe Ye yang menghibur Katanya, di harian Tiong Chiu Mereka bakal berkeumpul Dian Iel Yau Rikihin Di sana kau pasti bakal dapat menemukan mereka Untuk sampai kepada hari raya Tiong Chiu Tempunya masih setengah tahun lagi Kata si anak muda, Lesu Tapi si nona tertawa manis Selama setengah tahun kita toh dapat pesiar ke segala tempat kenamaan katanya Apakah itu tidak terlebih bagus? Mau tidak mau, kue Echeng menyatakan setuju Hatinya menjadi lega juga Keduanya lantas memasuki dusun Akan mencari penginapan Guna melewatkan sang malam Besoknya kue Echeng membeli seekor kuda putih yang besar Untuk ia, supaya Oe Ye yang dapat menaiki kuda merah kecil itu seorang diri Tidak leluasa untuk mereka terus menunggang seekor kuda Oe Ye yang tidak dapat menampi kehendak pemudanya itu Demikian dengan merendengkan kuda Mereka berjalan perlahan-lahan Untuk menikmati keindahan sang malam Mereka pergi tanpa tujuan Sering mereka turun dan duduk saling menyender di tempat yang sepi Kalau singgah dan bermalam Mereka pun menyewa sebuah kamar Hati mereka lapang Tidak ada pikir ap yang bukan-bukan yang menyandingi Mereka Mereka melainkan memikirkan pesiar dan terbukalah hari mereka Pada suatu hari tibalah metekat di baratnya perbatasan Antara Liong Keng Hau dan Tai Leng di sebelah timur kota Raja Ketik itu sudah mendekati hari raya Tuan Yang Hawa udara mulai panas Dahi Oe Ye yang telah berkeringatan Selagi mereka hendak cari tempat untuk meneduh Si Nona mendengar suara mengericiknya air Ia lantas larikan kudanya ke arah suara itu Untuk girangnya ia mendapatkan sebuah kali kecil sampai ia berseru Kue E Cheng mengasih kudanya lari menyusul Kali itu berair bening hingga nampak dasarnya Di kedua tepinya ada tumbuh bangka pohon yang liu Yang cabang dan daunnya meroyot ke air Di dalam air pun terlihat sejumlah ikan berenang pergi datang Oe Ye yang gembira sekali hingga ia membuka pakaian luarnya Lalu terjun ke air Kue E Cheng terkejut hingga ia menjerit Ia lari ke tepian hatinya lega Segera ia melihat si Nona berenang di dalam air Menangkap dua ekor ikan yang panjangnya kira-kira satu kaki Ketika diangkat ke muka air Ekornya kedua ikan itu bergerak-gerak Begitupun kepalanya Sambut si Nona berseru Kedua tangannya terayun Kue E Cheng sudah lantas menyambuti Ia bisa memegang kedua ikan itu Tetapi saking licinnya Ikan itu melejit dan lolos Jatuh ke tanah Di mana keduanya berloncatan Oe Ye yang tertawa geli Engkoceng, mari turun Kita berenang ia memanggil Kue E Cheng tidak bisa berenang Ia mengjeleng kepala Ia menjadi besar di gurun pasir Turunlah, nanti aku ajari Kata si Nona Pemuda ini menjadi tertarik Maka ia pun membuka baju luarnya Lalu turun ke kali Ia tidak menerjun seperti si Nona Tetapi ia turun dengan perlahan-lahan Tangannya pun diulurkan Si Nona jel sekali Ia menghampirkan Tau-tau ia telah merabuh kaki orang Maka tidak tempo lagi Tubuh Kue E Cheng terpelanting Ia kaget Karenanya Ia menegak air Oe Ye yang lekas pegangi tangan orang Ia menertawai Begini menggeraki tangan Si Nona benar-benar lantas mengajari Ia pun memilangi Untuk seluluk mesti menahan nafas Dan matu dapat dirapati atau dimeliki Untuk Kue E Cheng Pelajaran berenang itu gampang sekali Dengan dapat mengatur nafasnya Dengan cepat ia telah dapat mengerti Demikian ia bisa berenang hilir mudik Dan seluluk timbul Tentu sekali Ia menjadi bertambah gembira Sedang kawannya demikian manis dan lincah Tidak puas dengan mandi di satu tempat saja Mereka berenang mudik Sampai kuping mereka mendapat dengar suara air nyaring Kemudian ternyata Di selatan itu ada air terjun yang Yang tingginya lebih daripada sepuluh tombak Bagaikan rantai perak Air meluncur turun Engkoceng Kata Si Nona sangat bergembira Mari kita mendaki air tumpah itu Baik Mari kita mencoba Kue E Cheng menyambut Kau pakailah baju lapismu Tidak usah menyahut Si Nona Mari kita mulai Kata-kata itu disusul sama gerakan tubuh yang lincah Berbareng dengan mana Si pemuda pun menggerakki kaki tangannya Tapi air deras sekali Keduanya gagal Beberapa kali mereka mencoba Tetapi mereka tidak berhasil Kue E Cheng penasaran sekali Baiklah kita beristirahat Besok kita coba pula katanya pada kawannya Baik tertawa O E Ye Yong Ia pun penasaran Besoknya percobaan diulangi Kali ini mereka dapat naik Hingga setombak lebih Hati mereka menjadi besar Mereka mencoba terus Inilah suatu latihan bagus bagi mereka Yang ilmunya ringan tubuh sudah sempurna Latihan ini terus dilakukan terus Maka juga di hari ke-8 Kue E Cheng bisa menyampaikan puncak air terjun itu Dengan menyambar dan menarik tangan orang Ia membantu O E Ye Yong naik juga Bukan main girangnya muda-mudi ini Mari kita turun pula Kue E Cheng mengajak Lalu keduanya menyebur Mengikuti air tumpah itu Demikian mereka berlatih Naik dan turun Dalam 10 hari Kue E Cheng dapat berenang dengan baik Walaupun ia masih kalan lincah dari si Nona Ialah untuk menangkap ikan Ia tak dapat menyaingi Puaslah hatinya sepasang anak muda ini Maka di hari ke-11 baru mereka Melanjuti perjalanan ke selatan Sampai di hulu sungai Tiang Kang Hari mulai sore Terbuka hati Kue E Cheng Menyaksikan kebesarannya sungai itu Yang airnya terus mengalir Gelombangnya saling susun Kau mau berenang Engko Cheng tanya si Nona Marilah Baik sahut si Anka muda Dan ia lompat turun dari kuda putihnya Yang tepuk kempulannya Kau tidak punya guna Pergilah ia pun melepaskan tali les Di lain pihak Ia menghampirkan kuda merah Kapam kuda merah itu telah ditepuk Dengan berani dia terjun ke sungai Sembari terjun ia meringki keras dan panjang Terus ia berenang pergi Kue E Cheng dan Oe Ye Yong pun segera terjun Untuk menyusul Pandai berenangnya kuda merah itu Dia mendahului di muka Di tempat di mana mereka terjun ini Tidak ada lain orang Dengan begitu mereka tidak menarik Perhatian siapa juga Belum begitu lama Tiba-tiba cuaca menjadi gelap Sebab Mega sudah lantas bergumpal-gumpal Langit menjadi mendung Lalu kemudian terdengarlah suara guntur saling susul Dan terlihat kilat menyambar-nyambar Takutkah kau Yang Jekwe E Cheng tanya Ada bersama-sama kau Aku tidak takut Menjawab si nona tertawa Pemuda itu tersenyum Di bawah hujan besar Mereka berenang terus hingga di lain tepi Di mana mereka mendarat Mereka menanti sampai air langit itu berhenti turun Ketika itu tibalah sang malam Dan rembulan memancarkan sinarnya Di langit yang bersih Mendung sirna Mega berkumpul lenyap Kwe E Cheng mencari kayu kering Untuk menyalakan api ungun Di situ mereka memanggang pakaian mereka Hingga kering Kemudian keduanya rebah tidur Di udara terbuka Mereka pulos Mereka tidak ingat suatu apa Keduanya sadar besoknya fajar Tempo mereka dengar suara ayam Berkeruyuk dari sebuah rumah Tak jauh dari tepi sungai Aku lapar berkata Oe Ye Yong Yang menguap Ia berbangkit Untuk lari ke rumah tadi Sebentar kemudian Ia sudah lari balik Bersama seekor ayam jago Yang besar di tangannya Mari kita pergi ke sana Supaya pemilik rumah Tidak melihat kita Kwe E Cheng mengajak Sinona mengangguk Lantas mereka berjalan Sampai sejauh Satu li kira-kira Kuda merah terus mengikuti mereka Di sini Oe Ye Yong Sembeli ayam itu Lalu dicuci bersih Kemudian ia gulung dengan lumpur Untuk ditambus Maka di lain saat matanglah ayam itu Rontok bulu dan kulitnya Terlihatlah dagingnya yang gemuk Di saat Sinona hendak Membeset ayam itu Tiba-tiba ia dengar suara Dari belakangnya Besetlah menjadi tiga potong Pahanya kasih aku Kedua muda mudi itu terkejut Bukankah kuping mereka lihai? Kenapa mereka tidak dengar? Berkelisiknya orang Hingga orang tahu-tahu Sudah berada di belakang mereka Mereka memutar tubuh dengan cepat Maka terlihatlah seorang pengemis Usia pertengahan Pakainya banyak tambalannya Cuma anehnya Bahannya semua tersulam Hingga mirip pakaian pengemis Di atas pentas Dia pun memegang sebatang tongkat Yang mirip batu kualam Sedang di punggungnya tergemblok Sebuah cupu-cupu besar Yang merah warnanya Wajah orang tampak acuh Tak acuh wajar sekali Belum lagi si muda mudi itu Memberi penyahutan Mereka suka memabgi ayam mereka Atau tidak? Si pengemis sudah lantas Menjatuhkan diri duduk di hapa Dan mereka Tangannya merabah punggungnya Untuk mengambil cupu-cupunya itu Yang tutupnya ia terus buka Maka di detik itu juga Tersiarlah harumnya arak Dia menggelogoki arak itu Beberapa ceglokan Terus ia mengangsurkan Kepada si anak muda Eh, bocah Kau minumlah katanya Sebenarnya kue ceng tidak puas Untuk kelakuan orang yang tak hormat itu Tetapi karena tingkah laku itu aneh Tidak berani berlaku kasar Aku tidak minum arak Le Jin Kue Kau minumlah sendiri Sahutnya hormat Dan kau nona kecil Kau minum arak atau tidak? Si pengemis itu menanya Oe Ye Yong Si nona tidak menyahuti Ia cuma menggelengkan kepalanya Tapi sangat jeli matanya Dalam sesaat ia telah dapat melihat Jeriji tangan si pengemis Yang memegang tempat araknya Untuk terkejutnya Jeriji itu cuma sembilan Lenyap satu dari lima jeriji tangan kanan Ia lantas ingat kata-katanya Ong Chieet dan Kha Uchieki Perihalki Uchie Sien Kuei Si pengemis aneh Berjeriji sembilan Benarkah di kolong langit ini ada peristiwa begini Kebetulan niatannya diri sendiri Baiklah aku dengar suaranya Nona ini tertawa di dalam hati Apabila ia sudah mengawasi wajah si pengemis Yang terus memandangi ayamnya Hidung dia itu bergerak-gerak Mulutnya berkelemikan tanda mengilarnya Tetapi ia tidak memikir untuk menjahili orang Maka ia lantas besar ayamnya dibagi dua Yang separuh ia sodorkan pada orang tua itu Pengemis itu menyambuti seperti menyambar Terus ia masuki ayam itu ke mulutnya Dan terus menggayam Sangat bernafsu ia mendaharnya Hingga lekas juga paha ayam itu termakan habis Tulang-tulang ayam itu ia semburkan Sungguh lezat Sungguh lezat ia memuji Berulang-ulang Biarnya aku si leluhur pengemis Tidak bisa aku mematangi ayam selezat ini Oeyeyong tertawa Ia menyodorkan pula sepotong lainnya Ah, mana dapat pengemis itu menolak Kamu berdua belum makan Mulutnya mengatakan begitu Tetapi tangannya menyambuti Maka di lain saat Habis sudah sebelah ayam tambus itu Lantas ia menepuk-nepuk perutnya Hai, perutku Perutku ia mengoceh seorang diri Bukankah jarang sekali kau gegare sayam begini lezat? Mau tidak mau Sinona tertawa geli Pengemis itu merogoh kesakunya Mengeluarkan sepotong besar pelak Yang mana ia sodorkan kepada Kue E. Cheng Bocah, kau ambillah ini katanya Pemuda itu menggeleng kepalanya Kami menganggapkah sebagai sahabat Kami tidak menginginkan uang Jawabnya Pengemus itu menyeringai Agaknya ia likat Inlah sulit, katanya Meskipun aku pengemis Tidak biasa aku menerima budi orang sedikit juga Apakah artinya seekor ayam Berkata Kue E. Cheng tertawa Laginya, ayam ini pun kami dapatkan Dengan jalan tangan panjang Tanpa perkenan dari pemiliknya Pengemis itu tertawa terbahak-bahak Ah, anak muda Tabiatmu sama dengan tabiatku Katanya Mari, mari bilangi aku Kau ada niat apa Kau kasih aku dengar Belum lagi si pemuda menyahuti Oh, ayyayong sudah dului padanya Aku masih punya beberapa macam sayuran Untuk kau cobai Lejinkai Katanya manis Maukah kau turut kami pergi ke pasar sana? Pengemis itu nampaknya sangat girang Bagus Bagus ya menyahuti Lejinkai siapa Kue E. Cheng menanya Aku siang Anak yang ketujuh Menjawab Pengemis itu Maka kamu berdua Anak-anak Kau panggil saja aku Ang Cip Kong Ha, benar saja dia kata Oeyayong di dalam hatinya Tapi dia masih begini muda Care bagaimana dia sama Kesohornya dengan Coan Chin Cipcu Tanda petik Walaupun dia memikir demikian Oeyayong tidak Bilang suatu apa Bertiga mereka sudah lantas Berjalan menuju ke selatan Di mana ada sebuah dusun Namanya Kiang Biotin Lantas saja mereka mencari pondokan Kamu berdua menanti sebentar Aku hendak membeli bumbu Kata Oeyayong Yang terus pergi meninggalkan mereka Ang Cip Kong mengawasi belakang si nona Lalu ia tertawa Ia kata kepada Kue E. Cheng Adakah dia itu istrimu? Merah mukanya Kue E. Cheng Sulit untuk ia mengiakan atau menyangkal Ang Cip Kong tidak menanya pula Dia tertawa Lalu ia duduk nyender di kursinya Matanya meram melek Tidak lama Oeyayong kembali Dengan sayuran dan bumbunya Ia pergi ke dapur untuk matangi itu Kue E. Cheng hendak membantui Sembari tertawa Pemuda ini ditolaknya Selang setengah jam Ang Cip Kong menguap Segera ia mengendus-endus Ah, harum sekali katanya Masakan apakah itu? Ah ia melongo ke arah dapur Lehernya diulur panjang-panjang Melihat tingkah lauk orang Kue E. Cheng tertawa di dalam hati Bau wanginya barang hidangan mendesak Tetapi Oeyayong belum juga muncul Si pengemis jadi serba salah Ia bangun Ia duduk Bangun pula Duduk kembali Kau tahu tabiatku katanya pada Kue E. Cheng Yang ia awasi Mulutku aneh Asal aku merasai Makanan lezat Lantas aku lupa segala apa Kali ini ia tidak likat-likat lagi Ia perlihatkan tangan kanannya Ia menambahkan Orang dahulu memilang Jari telunjuk dapat bergerak Inilah benar Aku Asal aku melihat orang dahan Makanan lezat Jeriji telunjukku ini Lantas bergerak-gerak Tak hentinya Maka satu kali Sangking sengit Aku bacok kutung padanya Oh kue E. Cheng berseru Tapi si pengemis tertawa Katanya pula Meski jari tanganku lenyap Tabiatku tetap ada tak berubah Baru itu waktu O. E. Ye yang muncul bersama sebuah penampan Di atas itu ada dua mangkok nasi Berasnya putih Secawan arak Serta dua mangkok sayuran Dua mangkok sayuran itu lantas dipindahlan ke meja Kue E. Cheng merasakan bau harum Tanda lezatnya masakan itu Masih ada semangkok masakan daging yang menyiarkan bau terli lebih harum lagi Semangkok yang lainnya pula Masakan rebung campur-campur Kuahnya hijau O. E. Ye yang mengisikan cawan Ia letaki itu di depan si pengemis Cik Kong Mari cobai masakan ku katanya Sembari tertawa Tanpa ditawarkan sampai dua kali Cik Kong sudah lantas menenggak Araknya Lalu ia menyumpit dua potong bakso Dimasuki ke dalam mulutnya Terus ia menggayam Dengan asik sekali Tandanya bakso itu sangat lezat Ah, aku tahu katanya kemudian Bakso ini adalah Campuran daging kambing Daging babi Daging kebau Dan daging Daging Dan ia tidak dapat menyebutkan itu Kalau kau bisa membadai Betul kau lihai Cik Kongo E. Ye yang tertawa Tapi belum ia berhenti tertawa Si pengemis itu sudah berseru Itulah daging mencak Dicampur daging kelinci Sinona bertepuk tangan Bagus Bagus pujinya Kau sungguh lihai Kue E. Ceng sebaliknya mendoleng Hebat yang J. Ye pikirnya Bagaimana dapat ia memasak semua ini? Angcit Konggirang bukan main Ia menjepit pula dua buah entoh Yang dimasak bersama sayur kuah hijau itu Aku tahu Inilah sup daun teratai Campur rebung campur entoh katanya Ia masuki entoh itu ke dalam mulutnya Dan mengunyah Mendadak ia mengasih dengar suara Ah berulang-ulang Kue E. Ceng heran Ia menduga Entoh itu tentu lezat sekali Ah, nona kecil Aku taklu padamu Kata Angcit Kongg kemudian Sesudah menguyah Pada sepuluh tahun yang lampau Pernah aku makan makanan ini Di dapurnya Kaisar akan tetapi Rasanya tidak selezat ini O. Ye yang tertawa Cip Kongg katanya Coba bilang Di dapur Kaisar ada makanan apa lainnya yang lezat Ingin aku mempelajarinya Supaya aku bisa memasaki untukmu Tapi tak sempat si pengemis berbicara Ia repot dengan baksonya Dengan sayurnya Maka di lain saat Maka semua makanan itu tinggal dua persepuluh bagian Baru kemudian Baru kemudian ia berkata Di dapur Kaisar tidak ada barang makanan yang dapat melebihkan masakanmu ini Kue E. Ceng heran Eh, Cip Kong, apakah Kaisar telah mengundang kau berjamu? Tanya ia Cip Kong tertawa tergelak-gelak Betul, Kaisar telah mengundang aku jawabnya Cuma Kaisar sendiri tidak dapat mengetahuinya Selama tiga bulan aku sembunyi di atas penglari dapur Kaisar Semua barang hidangannya Kaisar telah aku cobai satu demi satu Mana yang lezat, aku hajar habis Mana yang tidak lezat, aku biarkan si Kaisar yang gegaras Koki dan lainnya semua heran Mereka sampai mengatakan di dapurnya itu muncul dewasi rasa besar Dua-duanya Kue E. Ceng dan O. E. Yeong bersenyum Di dalam hati mereka berkata Ini orang sangat doyan makan Mulutnya besar, tapi nyalinya pun gede Eh, bocah tertawa pula si pengemis Kepandaian masak istrimu ini inilah nomor satu di kolong langit ini Seumurmu, kau sangat berbahagia Sungguh heran, kenapa semasa aku muda Aku tidak pernah bertemu nona semacam dia? Kue E. Ceng tertawa Begitupun O. E. Yeong keduanya lantas berdahar Si nona perutnya kecil, sudah cukup dia makan satu mangkok Kue E. Ceng sebaliknya menghabisi sampai empat mangkok Sayurannya ia tidak perhatikan Sayurannya telah dikompasi pengemis Habis meludaskan semangkok sayur Ang Cip Kong mengusap-usap perutnya Eh, anak-anak, aku tahu kau mengerti ilmu silat Katanya tiba-tiba Dan kau Bocah perempuan, kau masaki aku barang hidangan lezat Aku taju, kau tidak mengandung maksud baik Kau tentunya menghendaki aku mengajarkan kau beberapa jurus Baiklah, tidak apa Aku telah merasai hidangan lezat Tidak enak jikalau aku tidak mengajari kau Mari, ikut aku Ia berbangkit, ia gendol cupu-cupunya Ia cekal tongkatnya Lantas ia berjalan keluar Tanpa memilang apa-apa Sepasang muda-mudi itu mengikuti Sampai di sebuah rimba Kau ingin mempelajari apa Cip Kong? Tanya Kue E. Ceng Pemuda itu berpikir Banyak sekali macamnya ilmu silat di kolong langit ini Kalau aku menginginkan sesuatu Benarkah kau sanggup mengajarinya selagi si pemuda berpikir Oh E. Yang mendahului Cip Kong Kepandaian dia ini tidak melebihkan aku Katanya Dia sering marah-marah Ingin sekali dia menandingi aku Eh, kapan aku pernah marah terhadapmu Tanya Kue E. Ceng Oh E. Yang mengedipi mata pada pemudanya itu Kue E. Ceng lantas menutup mulutnya Cip Kong tertawa Ia berkata Aku lihat gerak kaki tanganmu Kau mesti mempunyai latihan dari beberapa puluh tahun Maka kenapa kau tidak sanggup melawan dia? Sekarang hayo kamu berdua bertempur Aku mau lihat Oh E. Yang jalan beberapa tindak Eng Koceng Mari ia memanggil Pemuda itu bersangsi Jikalau kau tidak pertontonkan kepandayanmu Mana bisa Lo Jin Kue mengajarimu si Nona berkata Marilah Kue E. Ceng pikir si Nona itu benar juga Maka lantas ya kata pada si pengemis Apa yang pernah aku pelajarkan tidak sempurna Aku minta sukalah Lo Jin Kue memberi petunjuk Cip Kong tersenyum Mengajari sedikit tidak apa Mengajar banyak Itulah lain katanya Mendengar itu Kue E. Ceng melengap Ia heran Justru itu O. E. Yang berteriak Awas raya tangannya menyambar Ia terkejut Lekas-lekas ia menangkis Tetapi si Nona lihai sekali Ia menarik tangannya Kakinya menggantikan merabuh ke bawah Bagus Nona cilik berseru Ang Cip Kong Kau lihai Si Nona tidak melayani pujian itu Hanya seperti berbisik Ia kata kepada Kue E. Ceng Mari bertempur sungguh-sungguh Kue E. Ceng menurut Ia berkelahi dengan bersemangat Ia keluarkan ilmu silat ajarannya Lam Hie Jin Yaitu Lam San Chiang Hiat hebat permainannya ini disebabkan Sesudah meminum darah ular Tenaganya bertambah berapa lipat O. E. Yang melayani pelbagai serangan Setelah itu Ia keluarkan kepandaian ciptaan O. E. Yok Su Ayahnya Yaitu Lok Eng Chiang Dengan begitu Tenaganya lantas memain di delapan penjuru Bagaikan badai mengamuk rimba pohon tro Kue E. Ceng kontan menjadi repot Selagi ia kelabakan Empat kali ia terhajar punggungnya Habis itu si Nona berlompat keluar dari gelanggang Dia tertawa Yang Cie, kau lihai Kue E. Ceng memuji Ia tidak gusar atau malu Sebaliknya ia girang sekali Ia tidak dihajar keras oleh si Nona Bab 25 Tipu silat naga menyesal Ketika itu Ang Chit Kong berkata dengan dingin kepada si Nona Ayahmu ada mempunyai kepandaian tinggi sekali Kenapa kau masih menghendaki aku mengajari dia? O. E. Yang terkejut Eh, kenapa dia mengenali ilmu silat ayahku ini Yang ayah ciptakan sendiri pikirnya Lantas ia menanya Chit Kong, kenalkah kau ayahku? Tentu saja sahut si pengemis Temberang Dia tongsia dan aku pakai Selama beberapa tahun Entah kita sudah bertempur beberapa puluh kali O. E. Yang heran Ia berpikir pula Dia pernah berkelahi sama ayahku Dan dia masih belum mati Sungguh dia berkepandaian tinggi Lalu ia menanya pula Le Jin Kue, bagaimana kau mengenali aku? Pergilah kau kacakan dirimu Sahut pengemis itu Kau lihat alismu, matamu Tidakkah itu mirip dengan alis dan mata ayahmu? Mulanya aku tidak mengenali kau Aku cuma merasa seperti mengenal Setelah melihat ilmu silatmu barusan Hektometer Walaupun aku belum pernah melihatnya Tetapi aku tahu betul Ilmu itu cuma dapat dibetelori oleh ayahmu itu yang licin Bagaimana iblis itu? O. E. Yang tidak usah rayahnya dikatakan sebagai iblis Sebaliknya ia tertawa Bukan hal Le Jin Kue hendak memilang ayahku sangat lihai Ia menanya Memang ia lihai Sahut tangcitkong dingin Tetapi dia bukanlah yang nomor satu di kolong langit ini O. E. Yang bertepuk tangan Gembira sekali dia Kalau begitu adalah Le Jin Kue yang nomor satu serunya Itulah bukan Berkata si pengemis Mengaku Pada lebih daripada 20 tahun yang lampau Kita, ialah Tongsia, Sitok, Lamtee, Pakke dan Tiong Sintong Berlima berkumpul di atas puncak gunung Hoasan Kita membicarakan tentang ilmu silat bertangan kosong dan menggunai pedang Kita telah bertanding selama tujuh hari tujuh malam Kesudahannya ternyata Tiong Sintong yang paling lihai Kita berempat mengakui dia adalah yang nomor satu di kolong langit ini Siapa itu Tiong Sintongo Eye yang menanya Apakah ayahmu tidak pernah omong tentang dia? Tanya si pengemis Tidak Bahkan ayah mendamprat aku Dia tidak menyukai aku Dari itu aku minggat Untuk selanjutnya ayah tidak menghendaki aku lagi Kata si gadis dengan sedih Ha, siluman tua itu angcitkong memaki Benar-benar dia sesat Oeyeyong memperlihatkan roman tidak senang Aku melarang kau memaki ayahku Ia berkata Angcitkong tertawa terkaka Sayang sekali orang mencela aku Si pengemis melarat Tidak ada wanita yang sudi menikah denganku Katanya, kalau tidak Dengan adanya kau yang begini manis Pastilah tidak rela aku mengusir kau buron Oeyeyong pun tertawa Itulah pasti, Le Jin Ke Dengan kau mengusir aku Siapa nanti yang masaki kau sayur? Pengemis itu menghela nafas Kau benar, kau benar, ujarnya Ia berhenti sejenak Lalu ia meneruskan Tiong Sintong itu ada kau cu Iyalah kepala dari Chuan Chin Kau Namanya Ong Tiong Jang Setelah ia menutup mata Sekarang sukar dibilang Siapakah di kolong langit ini Menggantikan dia sebagai yang nomor satu Chuan Chin Kau Le Jin Ke bilang Ah, bukankah disana masih ada Si Iman Sikahau dan Si Ong? Bukankah mereka itu lihai ilmu silatnya Tanya Oeyeyong lagi Mereka itu ialah murid-muridnya Ong Tiong Jang Aku dengar dari tujuh muridnya KH Ucieki adalah yang paling lihai Tetapi walaupun demikian Dia tidak dapat menandingi paman gurunya Chiu Pek Tong Jawab Chit Kong Mendengar disebutkannya nama Chiu Pek Tong itu Oeyeyong terperanjat Hendak ia bicara Tapi mendadak ia mengurungkannya Sejak tadi Kwee Cheng hanya memasang kuping saja, sekarang ia menyelak. Oh, kiranya Mato Tiang. Masih mempunyai paman guru, katanya. Ciu Pek Tong itu bukannya imam dari Chuan Chin Kau, Cit Kong memberi keterangan. Dialah seorang biasa, yang tidak memegang agama. Ilmu silatnya itu diajarkan sendiri oleh Hong Tiong Jang. Ah, bukankah ayahmu tidak menyukai ini bocah tolol yang menjadi kawanmu? Pengemis ini mengatakan Kwee Cheng, inilah yang tidak disangka-sangka si anak muda. Ia menjadi bungkam. Oh, Eye Yong tidak menjadi gusar, ia malah tertawa. Ayahku belum pernah melihat dia, ia menyahuti. Jikalau Lojin Keesudi memberi pelajaran padanya, dengan memandang kau, pastilah ayahku nanti menyuka dia. Hai, iblis cilik seru si pengemis. Kepandayan ayahmu belum kau dapatkan satu bagian saja, tetapi Mato iblisnya kau telah wariskan semuanya. Aku tidak senang diumpak-umpak orang dipakaikan kopiah tinggi, aku si pengemis tua juga tidak pernah menerima murid. Maka siapakah kesudian bocah tolol ini sebagai murid? Hanyalahkah sendiri yang memandangnya dia sebagai mustika? Sehabis berkata begitu, Ang Cip Kong berbangkit, dengan membawa tongkatnya, dia ngeloyor pergi. Kue E. Cheng Heran, dia berdiri menjublak mengawasi kepergian orang tua itu. Yang Cie, katanya selang sesaat, tabiatnya Lociam Pue ini sungguh luar biasa. Sebenarnya ialah seorang yang baik hatinya menyahuti O. E. Ye Yang, yang kupingnya sangat terang, hingga ia dapat mendengar satu suara sangat. Perlahan di atas pohon di samping mereka, hingga ia menduga kepada si pengemisannya itu. Dia juga terlebih lihai daripada ayahku. Kue E. Cheng memperlihatkan romen aneh. Kau belum pernah menyaksikan kepandainya, mengapa kau bisa bilang begitu? Aku dengar itu dari ayahku, jawab O. E. Ye Yang. Apakah kata ayahmu tanya si pemuda lebih? Lanjut. Ayahku bilang, sekarang ini, orang yang kepandainya lihai yang dapat memenangkan ayah cuma tinggal Ang Cie Kong seorang. Sayang orang tua itu tidak ketentuan tempat kediamannya, tidak dapat kita sering berkumpul dengannya untuk menyakinkan ilmu, sahut si nona. Dugaan si nona tepat, Ang Cie Kong tidak berlalu terus. Setelah tak nampak oleh Kue E. Cheng dan si nona, lekas-lekas ia kembali. Ia jalan mutar, terus ia lompat naik ke atas pohon, dari itu ia bisa mendengar pembicaraannya muda-mudi itu. Ia pun puas mendengar suaranya O. E. Ye Yok Su seperti dikatakan si nona. Pada wajahnya O. E. Ye Yok Su tidak pernah mengagumi aku, siapa tahu di dalam hatinya dia memandang hormat, pikirnya. Dan ia puas sekali. Ia tidak tahu O. E. Ye Yok melainkan mengarang cerita. Sayang belum berarti aku menuntut pelajaran dari ayahku, O. E. Ye Yang berkata pula, ia bersandiwara terus. Mengenai itu aku harus menyesalkan diri sendiri. Kenapa dulu aku gemar main-main saja, tidak mau aku belajar dengan rajin. Sekarang kebetulan, sekali kita bertemu dengan Ang Chit Kong, asal dia suka memberikan satu-dua pelajaran, bukankah itu terlebih baik daripada pengajaran ayahku sendiri? Menyesal aku telah keterlepasan omong, aku menyebabkan Lo Chiam Pue E itu tidak senang hati, habis berkata begitu, ia lantas menangis. Kue E. Cheng menghiburi kekasihnya itu, tetapi justru itu, dari berpura-pura, O. E. Ye Yang menjadi menangis sungguhan. Ang Chit Kong di atas pohon melihat dan mendengar semua itu, hatinya tertarik. O. E. Ye Yang menangis terseduh-seduh. Pernah aku dengar ayah bilang, katanya kemudian, Kyo Chia Sin kaya ada mempunyai semacam ilmu silat yang di kolong langit ini tidak ada saingannya, yang sejak zaman dahulu senantiasa menjegoi sendiri, sampai pun Ong Tiong Yang Jori juga terhadapnya. Ilmu silat itu dinamakan, dinamakan, ah, aku lupa, sedang barusan aku ingat. Sebenarnya, ingin aku minta diajari ilmu silat itu, namanya, namanya, ah, aku lupa lagi. Ang Chit Kong masih tidak sadar bahwa orang tengah mengepul terus, ia tidak dapat mengendalikan diri dari atas pohon, hingga ia langsung berseru, itulah Heng Lyong Sip Peciang dan ia pun lompat turun dari pohon tempat bersembunyinya itu. O. E. Ye Yang berpura-pura terkejut, tapi habisnya ia girang bukan kepalang. Benar, benar, ah, kenapa aku tidak ingat itu dia berseru. Ayah sering sekali menyebut ilmu silat itu, dia kata itulah ilmu yang ia paling malui. Kiranya ayahmu itu masih suka omong terus terang Ang Chit Kong berkata, Aku tadinya menyangka, semenjak meninggalnya Ong Tiong, yang, dia menganggap dirinya sebagai si orang kosen nomor satu di dalam dunia ini dia memandang Kwe E. Ceng, terus ia berkata, eh, bocah, bakatmu kalah dengan bocah perempuan ini, itulah sebabnya kenapa kau tidak dapat menandingi padanya. Eh, nona cilik, pergilah kau pulang ke pondokmu. O. E. Ye Yang tahu si pengemis hendak memberi pelajaran pada Kwe E. Ceng, ia girang bukan main, dengan lantas ia lari pulang. Lantas Ang Chit Kong memandang tajam pada si anak muda. Lekas kau berlutut dan mengangkat sumpah katanya, bengis. Tanpa perkenan dari aku, aku larang kau mewariskan kepandayan yang aku ajarkan ini kepada lain orang, termasuk juga itu istrimu yang licin bagai iblis cilik. Kwe E. Ceng menjadi bingung. Kalau Yang Jie memintanya, mana dapat aku menolak ia berpikir. Karena ini, ia berkata, Chit Kong, aku tak ingin belajar. Biarlah dia tetap jauh terlebih gagah daripada aku. Chit Kong heran. Eh, kenapa begitu dia menegaskan? Sebab kalau dia minta aku mengajarinya, sahut Kwe E. Ceng, apabila aku tidak suka mengajarinya, aku jadi berlaku tidak pantas terhadapnya. Sebaliknya jikalau aku meluluskan permintaannya dan mengajarinya, aku malu terhadap kau, aku jadi melanggar sumpahku. Mendengar keterangan ini, Ang Chit Kong tertawa lebar. Anak Tolol, matamu tajam, hatimu baik. Katanya. Kau jujur sekali. Sekarang begini saja, aku ajarkan kau jurus Keng Leong Yeo Ehowi. Aku tahu O. Yee Yoksu itu sangat tangkuh. Saya umpama kata ia sangat mengagumi pengajarkan ini. Tidak nanti dia menjadi tidak tahu malu dengan mencuri mempelajari kepandaianku yang istimewa ini. Setelah mengatakan begitu, Ang Chit Kong lantas menekuk kakinya yang kiri, tangan kanannya ditarik mutar sebagai lingkaran, lalu mendadak ia majukan itu ke depan. Kesudahannya sebuah pohon di depannya itu patah batangnya, roboh dengan berisik sekali. Kwe E. Ceng terperanjat kagum. Ia tidak sangka tolakan tangan demikian perlahan akibatnya sehebat itu. Itulah pamposan tenaga dalam yang sangat besar. Pohon ini adalah benda yang tidak bergerak-gerak Chit Kong menerangkan, kalau manusia, dia pasti dapat mundur berkelit. Mempelajari ilmu pukulan ini, sukarnya ialah mencegah agar lawan tidak dapat mundur, supaya dia itu tidak bisa berkelit. Kalau cegahan itu dapat dilakukan, dia pasti bakal roboh seperti pohon ini. Lagi sekali si pengemis menjalankan pukulannya itu, sampai dua kali, ia sekalian mengajarkan emposan pernapasannya. Untuk ini ia mesti menggunai tempo cukup lama. Sebabnya ialah bakat yang kurang dari kwe E. Ceng, yang otaknya bebal, hingga ia selamanya mesti belajar lama barulah ingat dan hapal begitulah, selang dua jam barulah ia mengerti betul. Chit Kong berkata, perempuan cilik itu, permainan silatnya lebih banyak gertakannya daripada pukulan yang sebenar-benarnya, kalau kau bertanding dengannya dan repot memelah diri, pasti sekali kau dipermainkan dia. Kau boleh gesit dan lincah, kau tetap tidak nanti dapat menangi dia. Kau boleh menduga pukulannya yang benar-benar, kenyataannya ialah gertakan belaka. Saban-saban dia bisa membuat kau tidak dapat menerka. Kwe E. Ceng mengangguk-angguk. Karenanya jikalau kau ingin memecahkan ilmu silatnya itu, Chit Kong membeber rahasia terlebih jauh, jangan kau usil pukulannya itu gertakan atau benar-benar, kau tunggu pukulannya tiba, palsu atau benar, Kau sambut dengan Kang Leong Yeo Ehowi. Apabila dia melihat seranganmu itu, mesti ia menangkis, asal dia menangkis, kalahlah dia. Kemudian bagaimana Kwe E. Ceng tanya? Kemudian bagaimana si pengemis mengulangi? Ha, anak tolol. Dia ada punya berapa banyak kepandayan hingga ia sanggup melawan ini pukulan yang aku ajarkan kau. Si pemuda tak berani mananya lagi, ia terus berlatih. Ia pilih sebuah pohon yang kecil, ia hajar itu. Ia kena menghajar dengan tepat, tetapi pohon itu tidak keroboh, melainkan bergoyang-goyang. Anak tolol mendamprat si pengemis. Mau apa kau menggoyang-goyang pohon itu? Kau hendak menangkap bajing atau mau memetik buah cemara? Mukanya Kwe E. Ceng menjadi merah, ia tertawa menyeringai. Sudah aku bilang, kau mesti bikin lawan tidak dapat mundur, tidak bisa berkelitang. Cip Kong berkata pula. Pukulan barusan tepat tetapi kurang bertenaga, dengan pohon bergoyang, tenagamu. Menjadi buyar. Mestinya pohon dihajar tanpa ia bergoyang, baru ia dapat dibikin patah. Kali ini Kwe E. Ceng sadar. Jadinya aku mesti sebat sekali supaya lawan tak keburu bersiaga, katanya. Memang. Apa mesti disebutkan pula semprot si pengemis. Anak muda ini berdiam, ia berlatih pula. Untuk beberapa puluh kali ia memukul, pohon masih bergoyang-goyang. Ia tidak menjadi bosan, ia tidak berputus asa, terus ia mencoba barulah hatinya menjadi terbuka ketika kemudian bergoyangnya pohon perlahan sekali. Itu tandanya ia peroleh kemajuan. Sementara itu tangannya telah jadi bengkak dan merah, tetapi ia tidak pedulikan, masih ia berlatih terus. Angcitkong tidak sabaran, ia duduk menyender, lalu pulas, menggeros keras. Ulet si anak muda, segera juga ia bisa bikin pohon tidak bergoyang. Ia jadi semakin bersemangat. Kembali ia memukul. Di akhirnya, robohlah pohon itu, terpatah dua. Hampir ia bersorak. Bagus begitu terdengar suaranya Oe Ye Yong, yang terlihat mendatangi dengan perlahan-lahan, tangannya membawa kotak makanan. Chitkong belum membuka matanya, hidungnya sudah mencium bau wangi makanan. Harum. Harum katanya seraya ia berlompat bangun, segera ia membuka tutup kotak hingga ia lihat ayam panggang dan bebek serta setumpuk lumpia tanpa diundang lagi. Ia menyambar dengan tangan kiri dan kanan, memasuki ayam dan bebek itu bergantian ke mulutnya untuk digeragoti. Lezat. Lezat ia. Memuji, tapi karena mulutnya penuh, tak nyata pujianya itu. Ketika sebentar kemudian ayam dan bebek itu habis, tinggal tulang-tulangnya saja, baru ia ingat Kwee Cheng belum dahar. Agaknya ia jengah senedirinya. Tapi lekas ia berkata, mari, mari. Lumpia ini pun lezat. Lebih lezat dari bebek. Dua-dua Kwee Cheng dan Oe Ye Yong tidak menjadi tidak senang, malah si Nona tertawa. Chitkong, kau belum dahar masakanku yang paling jempol katanya si Nona. Si pengemis menjadi mengilar. Masakan apa itu? Masakan apa itu? Ia menanya, mendesak. Tidak dapat aku sebutkan semua itu sekarang, menjawab si Nona. Ada pecai goreng, ada tauhu tim, ada juga sup daging. Chitkong menjadi semakin ngilar. Bagus, bagus katanya. Sudah aku bilang, kau memang anak manis. Apa boleh aku pergi membelikan pecai dan tauhu sekarang? Tak usah, Chitkong. Kau yang beli pun tidak cocok sama pilihanku. Ya, benar-benar, mana orang lain dapat memilih seperti kau sendiri. Nona Oe Ye itu lantas memutar haluan. Barusan aku lihat dia menghajar pohon patah dan roboh, sekarang ia lebih lihai daripada ku katanya mengenai Kwee Cheng. Si pengemis itu menggeleng-geleng kepalanya. Tidak, tidak katanya cepat. Pukulan apa itu, pohon bergoyang-goyang dan melengkung? Mestinya sekali pukul pohon patah dan runtuh. Toh pukulannya barusan sudah hebat, aku tentu tidak sanggup menahannya, kata pula si Nona. Dasar kau yang berat sebelah. Kalau nanti ia menghina aku, bagaimana? Chitkong hendak mengambil hati orang yang pandai masak itu, ia tidak menjadi kurang senang yang ia disesalkan. Habis kau mau apa? Tanya. Kau mesti ajarkan aku ilmu, yang dapat menangi dia, kata si Nona. Sesudah aku paham, aku nanti masaki kau barang hidangan. Baiklah. Dia baru belajar serupa ilmu, tidak sukar untuk menangi dia. Nanti aku ajari kau yang siang hui, baru ia tutup mulutnya, sudah ia berlompat, untuk terus bersilat. Kedua tangan bajunya yang lebar berkibar-kibar, tubuhnya berlompatan ke timur dan barat, pesat gerakannya. Diam-diam Moeye Yong perhatikan sesuatu gerakan orang, maka tempo Chitkong berhenti bersilat, ia sudah ingat separuhnya, selebihnya ia minta penjelasannya. Dasar ia berotak terang, belum dua jam, ia sudah mengerti seantaranya, dapat ia jalankan ilmu silatnya itu, tinggal memahirkan latihannya saja. Yang siang hui atau burung walet terbang berpasangan, terdiri dari 36 jurus, gerakannya mirip dengan burung walet terbang menari-nari. Beda adalah Kang Leong Yeo Ehui, atau naga menyesal, yang singkat saja, tetapi untuk Wee Cheng merupakan pelajaran yang sulit. Habis berlatih, Oe Yee Yong tertawa. Engkoceng, sekarang aku lebih menang pula daripada kau katanya gembira. Sekarang aku mau pergi beli sayur dan lantas dia lari pergi. Bocah itu cerdik melebihkan kas ratus lipat kata Cidkong pada si anak muda seberlalunya si nona jenaka itu. Memang, barusan aku melihat Lojin Kei bersilat, mataku kabur, aku cuma ingat 3-4 jurus. Cidkong tertawa, tanpa memilang apa-apa, dia pulang ke pondokan. Kwee Cheng berdiam, ia mengikuti pulang. Malam itu Oe Yee Yong benar memasakkan pecai goreng dan tim tauhu, pecainya dimasak dengan minyak ayam dicampur ceker bebek, sedang tauhunya dicampur rihaeng. Maka puaslah Cidkong menangsel perutnya. Habis bersantap, ia heran melihat muda-mudi itu tidur terpiasah kamar. Apa? Apakah kamu belum menikah? Dia menegaskan. Oe Yee Yong tukang bergurau, tetapi ditanya begitu, merah mukanya, hingga di antara cahaya api, dia tampak makin cantik. Awas Cidkong dia mengancam, kalau kau ngaco lagi, besok aku tidak akan masaki kau makanan yang lezat. Apa, eh? Apakah aku ngomong salah tanya si pengemis, kaget. Tapi segera ia mendusin, ah, aku tolong betul. Bukankah kamu baru mengikat janji sendiri? Belum lagi mendapat perkenan orang tua kamu, belum ada rekokan comblang. Jangan takut, aku si pengemis yang nanti jadi comblangnya. Jikalau ayahmu tidak mau menerima, nona, nanti aku tempur dia. Biar kita bertempur lagi tujuh hari tujuh malam, biar sampai ada yang mampus dan hidup. Senang hatinya Oe Ye Yang, sembari bersenyum ia memasuki kamarnya. Besoknya pagi-pagi Kwe E Cheng sudah pergi ke rimba untuk menyakinkan pula pukulan Kang Leong Ye Oe Hui, yang sebenarnya adalah satu jurus dari Hang Leong Sip Pan Chiang, ilmu silat menaklukih naga. Hanya kali ini ia berlatih kosong, tidak lagi ia menghajar pohon, sebab ia khawatir merusak pohon kayu penduduk situ. Baru menghajar 20 lebih kali, ia sudah mandi keringat. Tetapi ia girang sekali, sebab ia telah memperoleh kemajuan. Selagi ia beristirahat, tiba-tiba ia dengar suara orang di luar rimba. Suhu, kali ini mungkin kita telah melalui 30 li lebih demikian pendengarannya. Terang orang itu adalah murid berbicara sama gurunya. Nyatanya ilmu lari kamu telah ada kemajuannya, menjawab seorang yang lain. Kwe E Cheng lantas saja kaget. Ia kenali suara orang yang belakangan ini. Ia pulantas melihat orangnya berempat. Iyalah kau ini mau cuong, si tua tetapi romannya tetap muda. Ia mengeluh, lantas saja ia kabur mengambil arah ke penginapan. Juga Nio Chu Ong sudah lantas melihat dan mengenali pemuda itu. Kau hendak kemana dia membentak seraya terus mengejar. Tiga yang lain benar adalah murid-muridnya Soam Sian Loa Kaui. Mereka lantas turut memburu, malah dengan berpencaran, untuk memegat dan mengurung. Kwe E Cheng lari terus. Ia mengerti, asal ia dapat keluar dari rimba, dekat sudah ia dengan pondokannya. Tapi ia dapat dipegat murid kepala musuhnya itu. Bangsat cilik, tekuk lututmu membentak pemegat itu, yang terus menyerang. Kwe E Cheng menekuk kaki kirinya, tangan kanannya diputar, lalu ia menolak. Itulah jurus Kang Leong Yeo Ehui yang baru saja ia pelajari. Murid Nio Chu Ong itu hendak menjambak, karena ditolak, hendak ia menangkis. Inilah hebat untuknya. Segera ia terserang hingga lengannya itu patah dan tubuhnya terpental enam-tujuh kaki, roboh tak sadarkan diri. Sekalipun ia berkelit, belum tentu ia bebas. Kwe E Cheng sendiri heran. Sebenarnya ia memakai tenaganya cuma lima bagian, tapi akibatnya dasyat sekali. Untuk sejenak ia tercengang, ketika ia mendusin, lekas ia lari pula. Nio Chu Ong melihat muridnya dirobohkan, ia kaget berbareng gusar, dia mengejar terus. Tepat di muka rimba, ia dapat memegat. Kwe E Cheng kaget dan khawatir, sebab si musuh Tang Leong menghalangi di tengah jalan. Hampir tanpa berpikir, ia tekuk lagi kaki kirinya, tangannya dilingkarkan, lalu ia menolak dengan keras. Kembali ia menggunai jurus naga menyesal itu. Soam Sian Lo Ako Ai terperanjat. Ia tidak kenal pukulan itu, yang nampaknya hebat, terpaksa ia berkelit dengan menjatuhkan diri ke tanah dan bergulingan. Dengan begitu ia bebas, tapi justru itu, Kwe E Cheng dapat menerobos untuk lari terus. Ketika ia berlompat bangun, dengan niat mengejar terus, ia dapatkan bocah itu sudah tiba di muka pondokannya. Yang Jie, Yang Jie Kwe E Cheng berteriak. Lekas minta Cit Kong tolongi aku. Oe Ye Yong dapat mendengar teriakan itu, ia muncul dengan lantas. Segera ia melihat Nio Chu Wong. Eh, kenapa siluman bangkotan ini berada di sini pikirnya? Bagus ia datang, hendak aku menguji Yan Xiang Haui terus. Ia berteriak, Eng Koceng, jangan takut. Lawan dulu padanya, nanti aku bantui kau. Kwe E Cheng cemas hatinya, karena ia tahu Nio Chu Ong Li Hai dan Oe Ye Yong belum tahu apa-apa. Tapi tidak sempat ia berpikir lama, musuhnya sudah menyandak. Ia memutar tubuhnya, kembali ia menyerang dengan pukulan Kang Le Yong Ye Oe Haui. Nio Chu Ong berlompat ke samping, kali ini ia kurang sebat, meski ia bebas, tangan kanannya terseremlit juga, hingga ia merasakan sakit dan panas. Tentu sekali ia menjadi heran luar biasa. Baru beberapa bulan mereka berpisah, bocah ini telah menjadi demikian lihai. Ia menduga itulah disebabkan Kwe E Cheng meminum darah ular. Ingat ini, ia menjadi tambah menerongkol. Kwe E Cheng lihat orang berkelit, ia menyusuli serangannya, dengan pukulan yang serupa. Nio Chu Ong cerdas dan lihai, segera ia mendapat. Kenyataan, pukulan orang hanya serupa, maka setelah berkelit pula, dia tertawa dan berkata, Ha, bocah, kau mempunyai cuma satu jurus ini? Kwe E Cheng pulos, ia tidak tahu orang memancing dia. Ya, jawabnya. Toh kau tidak mampu menangkis ia lantas menyerang pula. Nio Chu Ong berlompat. Sekarang tahu ia bagaimana harus mengelakkan diri. Tiga kali lagi ia diserang, tiga kali ia berkelit, di samping itu, ia membalas menyerang. Kwe E Cheng gagal berulang-ulang, ia lantas menjadi repot. O E Ye Yong menonton pertempuran itu, ia melihat kawannya terdesak. Engkoceng, nanti aku lawan dia. Ia berseru. Ia berlompat ke arah dua orang itu, tubuhnya melayang bagaikan seekor burung walet. Begitu tiba, kepalan kiri dan kaki kanannya segera dikasih bekerja dengan berbareng. Nio Chu Ong berlompat mundur, habis itu ia membalas menyerang. Kwe E Cheng lantas mengundurkan diri, lalu ia berdiri menonton. O E Ye Yong menggunai yang siang hawi dengan baik, tetapi dasar masih baru dan ia pun kalah iwa ekang. Ia tidak berdaya merobohkan jago tua itu, sebaliknya hampir-hampir ia kena dihajar beberapa kali oleh lawannya, syukur ia memakai tameng John Weikah. Habis 36 jurus, ia pun kenas terdesak. Dua muridnya Nio Chu Ong menolongi kakak seperguruannya, yang mereka petayang. Mereka menonton pertempuran itu, mendapatkan guru mereka. Unggul, mereka berteriak-teriak menganjurkan guru mereka itu. Kwe E Cheng berkhawatir untuk kekasihnya itu, terpaksa hendak ia maju membantui. Justru itu ia dengar suara nyaring dari Ang Chit Kong, yang berada di aling jendela, dia bakal menggunai jurusan jinggalak memegat jalan. O E Ye Yong mendengar itu, ia melengak. Ia melihat Nio Chu Ong memasang kuda-kuda terpentang dan kedua tangan dikasih rata. Ia kenali itulah sikap jurus harimau galak memegat jalan. Ia tertawa di dalam hatinya. Kiranya Chit Kong tukar harimau dengan anjing. Ia hanya heran kenapa Chit Kong dapat membadai niat orang. Ia lantas membela diri. Kembali Chit Kong berseru, dia bakal menggunai ular bau mengambil air. O E Ye Yong sangat cerdas, lantas ia mengetahui, tentulah itu dimaksudkan jurus naga hijau menyedot air. Jurus itu lihai di depan, kosong di belakang. Karenanya dengan lincah ia berlompat nyamping, terus ke belakang lawannya. Nio Chu Ong benar-benar menyerang dengan pukulan naga hijau menyedot air itu. Tentu saja ia gagal, karena si Nona sudah mendahului menghalau diri. Malah ia jadi terluang punggungnya. Syukur ia lihai, dapat ia berkelit dari serangan si Nona. Segera ia memandang ke arah jendela rumah penginapan. Orang pandai siapa di situ? Mengapa kau tidak mau memperlihatkan diri? Dia berseru dengan pertanyaannya. Ang Chit Kong dengar suara menantang itu, ia membungkam. O E Ye Yong ada tulang punggungnya, ia jadi berani sekali. Ia menerjang. Dalam murkanya Nio Chu Ong melawan dengan bengis, ia menggunai pukulan-pukulan yang membinasakan. Tentu sekali, si Nona segera terdesak pula. Jangan takut terdengar pula teriakannya Chit Kong. Dia bakal menggunai pukulan si kunyuk kempulan biru manjat pohon. O E Ye Yong tertawa cekikikan, ia lantas mendahului menyerang dengan tinjunya. Nio Chu Ong benar-benar hendak menyerang dengan jurusnya yang disebut Chit Kong itu, hanya si pengemisannya itu sengaja tukar namanya jurus itu, yang sebenarnya kerasakti manjat pohon. Melihat ia diserang, terpaksa ia membatalkan niatnya untuk memeladiri, guna menukar jurus. Karena ia tahu, percuma ia melanjuti serangannya dengan tipu silat itu. Dasar ia lebih lihai, tidak sukar untuk ia menolong dirinya. Hanya ia jadi semakin heran. Ia tanya dirinya, kenapa orang itu ketahui aku bakal menyerang dengan jurusku itu? O E Ye Yong menyerang terus. Nio Chu Ong membebela diri, habis mana, dia berlompat pula keluar kalangan. Ia berteriak ke arah pondokan, saudara yang baik, jikalau kau tetap tidak hendak memperlihatkan diri, jangan menyesal apabila aku tidak berlaku murah hati lagi. Di mulutnya Som Sian Lao Khoai mengatakan demikian, tangannya bekerja. Ia maju menyerang O E Ye Yong, hebat serangannya itu, maka dalam beberapa jurus saja, Sin On A terdesak pula. Chit Kong tidak bersuara pula, ia pun tidak muncul. Kwe E Cheng melihat kekasihnya terdesak dan kebuakan hingga ia mesti main berkelit saja, ia lantas maju untuk membantui. Segera ia menyerang denakn pukulannya naga menyesal itu. Nio Chu Ong mengetahui hebatnya jurus itu, ia lompat mencelat. Hajar padanya, Ngo Cheng O E Ye Yong menganjurkan. Serang terus-terusan hingga tiga kali beruntun. Habis menganjurkan, Nona itu memutar tubuhnya, lari ke dalam pondokan. Kwe E Cheng menuruti anjuran pacarnya, ia memasang kuda-kudanya. Ia mau menunggu I O Chu Ong merangsak, hendak ia menyambutnya. Som Sian Lo A Ko Ai menjadi gusar berbareng mendulu, pun ia merasa lucu juga. Dalam hatinya ia berkata, setau dari mana bocah ini dapat pelajari kurusnya ini, Toh ia cuma mempunyai satu jurus, walaupun begitu, ia tidak berani keras lawan keras, bahkan tidak berani ia datang mendekati. Karena terpisah cukup jauh, Kwe E Cheng tidak bisa menyerang. Dengan begitu, pertempuran jadi mandek, mereka berdiri berhadapan saja. Anak Tolol, Awas I O Chu Ong berteriak kemudian, terus ia berlompat, untuk menyerang. Kwe E Cheng menanti, lantas ia menyambuti dengan serangannya. Tapi orang si Nimao itu menggunai akal. Dia tidak menyerang terus. Belum lagi tubuhnya datang dekat, tangannya sudah terayun, lalu tiga batang jerum Toh Kut Ciam menyerang si anak muda di tiga jurusan, atas, tengah dan bawah. Kwe E Cheng melihat bahaya, terpaksa ia batalkan serangannya, ia terus berkelit. Ketika ini digunai Nio Chu Ong berlompat maju, tangannya menyambar ke batang leher orang, menjambak leber baju. Kwe E Cheng terdesak, ia menyundul dengan kepalanya. Tapi Nio Chu Ong benar-benar lihai, si anak muda merasakan ia seperti membentur kapas. Nio Chu Ong puas sekali, hendak ia menghajar anak muda itu. Kali ini Oe Ye Yong muncul dengan tiba-tiba. Si Luman Tua, lihat apa ini dia berteriak. Nio Chu Ong kenal orang licin, lebih dulu ia pencet jalan darah kinceng hiat dari Kwe E Cheng, baru ia menoleh kepada si Nona Nakal. Dia lantas mendapatkan Oe Ye Yong menghampirkan dengan tindakan perlahan-lahan, tangannya mencekal sebuah tongkat bambu warna hijau seperti Kemalaui Cui. Untuk kagetnya, dia mengenali tongkat itu hingga ia berseru tertahan, Ang, Ang Pang Chu. Oe Ye Yong tidak meladeni, hanya ada membentak, masih kau tidak hendak melepaskan tanganmu. Jinak agaknya si jago ini, ia segera melepaskan cekalannya kepada Kwe E Cheng. Sejak tadi ia sudah heran, kenapa Oe Ye Yong ada yang mengajari Kher bagaimana harus melawan dia dan niat penyerangannya di Beber. Ia mau menduga kepada Ang Chit Kong, ia ragu-ragu, sebab ia tahu, sudah. Belasan tahun Ang Chit Kong tidak pernah terlihat di dalam dunia kangung. Sekarang ia lihat tongkat si kepala pengemis, kagetnya bukan main. Oe Ye Yong mendukati, ia terus memegangi tongkat dengan kedua tangannya. Ia berkata pula dengan membentak, Chit Kong bilang bahwa ia sudah perdengarkan suaranya tetapi kau bernyali besar, kau tetap berani main bila di sini. Maka Chit Kong tanya, kenapa kau berani berlaku kurang ajar begini? Nio Chu Ong sudah lantas menekuk lututnya. Dengan sesungguhnya aku yang rendah tidak mendapat tahu Pang Chit Kong ada di sini, katanya dengan hormat. Kalau aku yang rendah mengetahui, tidak nanti aku berani berbuat salah terhadap Pang Chit Kong. Oe Ye Yong heran. Dia sangat lihya, kenapa dia takut Chit Kong begini rupa? Kenapa dia pun memanggilang Pang Chit Kong tapi, pada parasnya, ia tetap berlaku keren. Taukah kau apa dosamu? Nona tolong sampaikan kepada Pang Chit Kong bahwa Nio Chu Ong sudah menginsyafi kesalahannya dan minta Ang Pang Chit Kong kalah mengasih hampun, berkata Som Sian Lao Ko Ai. Ingat olahmu berkata si Nona, mulai hari ini sampai seterusnya, untuk selamanya tidak boleh kau mengganggu kami berdua. Aku yang rendah tadinya tidak tahu apa-apa, menyahut Nio Chu Ong. Aku tidak mengandung maksud sengaja, maka itu aku minta sukalah jiwi memaafkannya. Dengan jiwi tuan berdua dimaksudkan Kue E Cheng dan si Nona. Oe Ye Yong menjadi sangat puas, ia tersenyum, lantas ia tarik tangannya Kue E Cheng, buat diajak ngeloyor pergi, masuk ke dalam rumah penginapan. Di dalam pondok itu Ang Chit Kong tengah berduduk menghadapi empat mangkok besar terisi barang hidangan, tangan kirinya mengangkat cawan arak, tangan kanannya mencekal sumpit, mulutnya menggayam dan mencegeluk air kata-kata. Chit Kong kata si Nona tertawa. Dia berlutut, sama sekali dia tidak berani berkutik. Ia pun sampaikan permohonannya Nio Chu Ong. Chit Kong menoleh kepada Kue E Cheng, pergi kau hampirkan dia, kau hajar serintasan, tidak nanti dia berani melawan katanya. Kue E Cheng melongok di jendela. Ia lihat Nio Chu Ong terus berlutut di antara panasnya matahari, dua muridnya pun berlutut di belakangnya, romen mereka itu runtuh sekali. Ia menjadi tidak tega. Chit Kong, kasihlah dia ampun, katanya. Hai, makhluk tidak tahu diri membentak si pengemis. Orang hajar padamu, kau tidak mampu melawan, aku si tua bangka menolongi padamu, sekarang kau memintakan ampun untuknya. Apakah artinya ini? Ditegur begitu, Kue E Cheng berdiri diam. Ia tidak sangka si pengemis, yang biasanya jenaka dan manis budi, sekarang menjadi galak begini. O E Ye Yong tertawa, dia datang sama tengah. Chit Kong, nanti aku yang hajar di akatanya. Dan lantas ia bertindak keluar dengan masih. Membawa tongkat istimewa itu. Ia hampirkan Nio Chu Ong, yang berlutut tanpa bergeming, wajahnya wajah ketakutan. O E Ye Yong lantas menegur, Chit Kong bilang kau jahat, hari ini sebenarnya kau mesti disembelih, tetapi syukur ada aku punya engkoceng yang hatinya murah. Dia telah memintakan ampun untukmu, ia memohon lama juga barulah Chit Kong meluluskannya. Kata-kata itu ditutup dengan diangkatnya tongkat, dihajarkan ke kempolan orang. Nah, kau pergilah akhirnya si nona mengusir. Nio Chu Ong tidak segera mengangkat kaki, ia hanya memandang ke arah jendela. Ang Pang Chu, aku ingin bertemu padamu, untuk menghanturkan terima kasih yang kau telah tidak membunuh aku, katanya. Dari dalam pondokan tidak ada terdengar suara apa-apa. Nio Chu Ong terus bertekuk lutut. Sampai sekian lama, barulah Kue E Cheng muncul. Ia menggoyang-goyang tangan, ia berkata dengan perlahan, Chit Kong lagi tidur, kau jangan bikin berisik di sini. Baru sekarang Nio Chu Ong berbangkit, ia mendelik kepada itu muda-mudi, lalu ia ngeloyor pergi dengan mengajak ketiga muridnya. Oe Ye Yong dan Kue E Cheng membiarkan orang melotot mata, bersama-sama mereka balik ke dalam pondokan. Benar-benar Chit Kong terlihat lagi menggeros dengan kepalanya diletaki di atas meja. Si Nona pegang pundak orang, ia menggoyang-goyang. Chit Kong, Chit Kong, katanya. Tongkat bambu mustikamu ini sangat besar pengaruhnya, jikalau kau tidak pakai, kau berikan saja padaku. Bulahkah? Chit Kong mengangkat kepalanya, ia menguap, ia pun mengulet. Enak saja kau membuka suaramu, katanya tertawa. Bendaku ini adalah alat perhenti mencari makan dari kaketmu. Seorang pengemis tanpa tongkat pemukul anjing mana bisa jadi pengemis? Oe Ye Yong bermanja. Ilmu silatmu sudah sangat lihai, orang jari padamu. Habis untuk apa kau menghendaki tongkat ini dia mendesak. Hai, budak tolol tertawa si pengemis. Sekarang lekas kau masaki aku beberapa rupa barang hidangan yang lezat, sebentar aku menutur perlahan-lahan padamu. Oe Ye Yong menurut, ia lantas pergi ke dapur. Ia menyiapkan tiga rupa masakan. Apabila sudah selesai, ia bawa itu keluar. Chit Kong memegang cawan araknya dengan tangan kanan, tangan kirinya memegang sepotong hem, yang ia gerogoti. Ia mengunyah perlahan-lahan. Makhluk di dalam dunia ini tidak ada yang tidak berkumpul dengan seterunya, ia berkata kemudian. Hartawan yang kemaruk uang satu rombongan, orang rimba hijau tukang membegal atau merampok satu rombongan juga. Demikian kami si tukang minta-minta, kami pun berkumpul dalam satu golongan. Aku tahu sudah, aku tahu sudah Oe Ye Yong memotong seraya ia menepuk-nepuk tangan. Tadi nih mau cuong memanggil kau pangcu, kau jadinya adalah pemimpin dari tukang minta-minta. Cerdik nona ini, ia lantas dapat menerka. Benar Chit Kong mengaku. Kami bangsa pengemis biasa orang hinakan, bisa digigit tanjing, apabila kami tidak bersatu, mana dapat kami hidup. Maka juga ini sebatang tongkat serta ini sebuah cupu-cupu, semenjak zaman Chiantong Gautai sampai hari ini, sudah beberapa ratus tahun, selamanya dipegang oleh orang yang menjadi pangcu. Ialah pemimpin kepala, jadi inilah mirip dengan capnya seorang kaisar atau capnya satu pembesar negeri. Mendengar itu, Oe Ye Yong meleletkan lidahnya. Syukur kau tidak mengasihkan padaku, katanya. Kenapa Chit Kong tertawa? Jikalau semua pengemis di kolong langit ini pada mencari aku, untuk aku mengurus mereka, apakah itu tidak ketsahutnya? Chit Kong tertawa pula. Ia grogoti pula sepotong ceker. Ia berkata pula, rakyat negeri di utara diurus oleh negeri Kim, rakyat negeri di selatan diurus oleh kerajaan Song. Tetapi pengemis di kolong langit ini tidak peduli mereka yang dari selatan atau utara, semua mereka diurus oleh kau, lejin ke Oe Ye yang mendahului. Ang Chit Kong tertawa terbahak, ia mengangguk. Pantaslah itu siluman bangkotan Shin Yeo sangat. Juri padamu si nona menyambungi. Kalau semua pengemis di kolong langit ini mencari dia, untuk mengganggu, nah, bukan main sulitnya dia. Umpama satu pengemis menangkap seekor tumah itu ditaruh di lehernya, tidakkah ia bakal mampus kegatalan? Kwe E Cheng tertawa. Ang Chit Kong tidak gusar, ia malah turut tertawa. Tetapi, menjelaskan si raja pengemis kemudian. Dia takuti aku bukannya karena itu, habis karena apa tanya Oe Ye Yong. Itulah kejadian pada kira-kira 20 tahun yang lampau. Itu hari aku bertemu dengannya di Kuhan GWA, kebetulan ia tengah melakukan satu pekerjaan buruk dan aku pergoki dia. Pekerjaan buruk apakah itu tanya si nona? Chit Kong agaknya bersangsi tetapi ia menerangkan juga, si luman tua itu percaya kepada omongan susat tentang memetik bunga untuk menambah tenaga atau panjang umur, dia lantas cari banyak nona-nona untuk dirusaki kesucian dirinya. Apakah itu yang dinamakan merusak kesucian nona-nona tanya si nona kembali? Oe Ye Yong pulos, ia belum mengetahui tentang hal kesucian yang dirusak itu. Ketika ia dilahirkan, ibunya lantas menutup mati disebabkan sukar melahirkan, dari itu semenjak bayi ia dirawat oleh ayahnya, kemudian terjadi Oe Ye Yong sumuka besar disebabkan Tan Hian Hong dan Bwe E Tiao Hong, kedua muridnya itu, yang memainkan lelakon asmara dan minggat, saking kalapnya, dia putuskan urat-urat semua muridnya yang lainnya, yang ia pun usir pergi dari pulau Tohoatu, maka di pulau itu ketinggalan saja beberapa bujang tua, hingga si nona belum pernah dengar soal-soalnya pemuda dan pemudi. Dewasa begitulah sampai usianya 15 tahun, ia tetap gelap mengenai hal itu. Kalau Toho ia suka sama Kwe E Cheng, itulah karena perasaannya yang wajar, perasaan yang ia rasakan manis, apabila mereka berpisahan, segera ia merasa sunyi seorang diri. Tapi ia tahu, kalau orang menjadi suami istri, orang tidak bakal berpisahan pula seumur hidupnya, maka itu ia anggap Kwe E Cheng sudah menjadi sebagai suaminya, lain daripada itu, ia gelap. Untuk sejenak itu, Cip Kong pun dipersulit pertanyaan si nona, hingga ia tidak lantas memberikan jawabannya. Setelah satu nona dirusak kesuciannya, apakah dia lantas dibunuh Kwe E Yong tanya pula? Bukannya begitu, Cip Kong tertawa. Wanita yang diperhina secara demikian, hebatnya melebihkan daripada dibunuh. Maka juga ada pembilangan, hilang kesucian urusan besar, metu kelaparan urusan kecil. Habis, apakah dia dihajar kempulannya si nona tanya pula? Cis berludah Cip Kong tetapi dia tertawa. Bukannya begitu, budak. Baiklah kau pulang untuk menanyakan keterangan ibumu. Ibu sudah lama tutup meta, sahut si nona. Oh, si pengemis melengak. Nanti saja, kapan? Tibanya kamu berdua merayakan pernikahanmu, kau. Bakal mengerti sendiri. Mukanya si nona menjadi merah, ia memonyongi mulutnya. Sudahlah jikalau kau tidak sudi menerangkan katanya. Samar-samar ia mulai. Mengerti duduknya hal. Ia menanya pula, habis bagaimana sesudah kau pergoki si siluman bangkotan itu berbuat buruk? Lega si pengemis mendengar orang bicara dari lain soal. Pasti sekali aku urus dia ia menyahuti, orang sinimau itu telah kena aku bekuk. Aku hajar dia, aku paksa ia mengantari pulang semua nona-nona itu ke rumahnya masing-masing. Lain dari itu aku paksa ia mengangkat sumpah bahwa di lain waktu dia tidak lagi berbuat sejahat itu, dan aku ancam, apabila aku mempergokinya pula, ia bakal mati tidak, hidup pun tidak. Oh, kiranya demikian. Kemudian, habis bersantap, Oeye yang berkata, Cipkong, kalau sekarang kau kasihkan tongkatmu kepadaku, aku juga tidak sudi menerimanya, hanya masih ada satu seol. Bukankah kita tidak bakal berdiam bersama-sama untuk selama-lamanya? Bagaimana kalau di lain waktu kami berdua bertemu pula sama siluman sinimau itu dan dia memilangnya padaku, Hi, budak yang baik, dulu hari kau mengandalkan Ang Pangcu, kau menghanjar aku dengan tongkatnya, Sekarang aku hendak membalas sakit hati kalau sampai terjadi begitu, bagaimana kami harus berbuat? Ang Cipkong tertawa. Ha, kau sebenarnya menghendaki aku mengajari pula lain ilmu silat kepada kau berdua. Kau kira aku tidak tahu sekarang pergilah kau masak syaur lagi, bikinlah banyakan, kau boleh percaya Cipkong tidak nanti membuat kau keceleh. Oe Ye Yong menjadi sangat girang, ia sambar tangannya si pengemis, untuk dibawa ke rimba tadi. Ang Cipkong mengajarkan pula jurus yang baru kepada Kue E Seng, yaitu jurus kedua dari Hang Leong Sip Han Chiang, namanya Haui Leong Tai Tian atau Naga Terbang Kelangit. Jurus ini mewajibkan Kue E Cheng lompat tinggi sekali, lalu dari atas ia menyerang turun, hingga tenaganya menjadi luar biasa besar. Untuk ini, Kue E Cheng memerlukan tempo tiga hari, baru ia dapat melatih dengan baik. Selama tiga hari itu, Oe Ye Yong sendiri sudah mendapatkan pelajaran lain, ialah untuk dengan tempuling Nyinggo B.J.E.C.E. memecahkan sebatang golok. Semenatar itu Ang Cipkong sendiri telah menikmati belasan macam makanan lezat dari si Nona. Demikianlah hari-hari lewat. Tidak sampai satu bulan, Cipkong sudah wariskan 15 jurus dari Hang Leong Sip Han Chiang, dari naga menyesal sampai pada Leong Tian Ie atau naga bertempur di tanah datar. Ilmu silat Cipkong ciptakan sendiri setelah ia memahami kitab Ya Cheng, jurusnya terbatas sekali tetapi kegunaannya besar, sebab setiap jurusnya hebat. Hanya ketika dulu di puncak Hoasan ia mengadu silat sama Oe Ye Yong Su beramai, ilmu ini belum ia pelajarkan habis, meski begitu, Ong Tiong yang toh memuji ilmunya itu. Cipkong menyesal yang ia belum sempat menyelesaikan itu, kalau tidak, mungkin ialah yang menjadi pemenang nomor satu. Mulanya dia hendak mengajari Kwe E Cheng 23 jurus saja, untuk si anak muda pakai menjaga diri, tetapi masakan Oe Ye Yong hebat sekali, setiap hari ditukar denapun hari lewat hari, kejadian ia mewariskan 15 jurus itu. Maka dalam tempo satu bulan itu, Kwe E Cheng telah seperti salin rupa. Oe Ye Yong sendiri telah memperoleh beberapa jurus yang luar biasa, yang campur aduk. Pada suatu pagi sehabis sarapan, Cipkong berkata kepada kedua bocah itu, Eh, anak-anak, kita sudah berkumpul sebulan lamanya, sudah tiba waktunya kita berpisahan. Oh, tidak Oe Ye Yang Mencegah. Aku masih mempunyai beberapa macam masakan yang hendak aku bikin untuk aku suguhkan kepada kau, Le Jin Kei. Ingat, anak, di kolong langit ini tidak ada resta yang tidak bubar. Kau tahu biasanya aku si tua bangka belum pernah mengajari orang lebih daripada tiga hari, tetapi terhadap kamu, aku telah memakai tempo satu bulan, kalau mesti tambah hari lagi, oh itulah hebat sekali kata si pengemis. Kenapa begitu, Cipkong tanya si nona heran. Dengan begitu, habislah semua kepandaianku. Diturunkan kepada kamu sahut si raja pengemis. Oe Ye Yong tersenyum tetapi ia kata, Cipkong, orang baik mesti sekali berbuat baik seterusnya berbuat baik hingga di akhirnya. Jikalau kau wajarkan semua delapan belas jurus dari Hang Le Yong Sipet Chi yang kepadanya, bukankah itu baik sekali? Fui si pengemis berseru. Ya, buat kamu baik, tetapi aku si pengemis tidak. Oe Ye Yong menjadi bingung. Ia lantas memikirkan daya apa untuk menahan orang tua itu, akan tetpai belum ia dapat pikiran, Cipkong telah menggendol cupu-cupunya dan mengangkat tongkatnya ngeloyor pergi, jalannya sambil menyeret sepatunya. Kwe E Cheng menjadi bingung juga, ia lari menyusul. He bta Cipkong sebentar saja ia telah lenyap di dalam rimba. Cipkong. Cipkong Kwe E Cheng menyusul dan berteriak-teriak. Tidak ada jawaban. Oe Ye Yong juga menyusul, ia pun memanggil-manggil. Tapi ia pun tidak peroleh penyahutan. Tapi belum lama, terlihatlah suatu bayangan dan Cipkong muncul dengan tiba-tiba. Ha, kamu berdua budak busuk, mau apa kamu melibat aku? Ia menanya, agaknya ia mendongkol. Apakah kau masih minta aku mengajari silat? Oh, itulah sukar di atas sukar. Le Jin Kwe sudah mengajarkan banyak, Teo Chu telah puas, berkata Kwe E Cheng, yang menyebut dirinya Teo Chu atau murid. Tidak nanti Teo Chu berlaku temaha, cuma Teo Chu belum dapat membalas budemu yang besar sekali. Ia lantas jatuhkan dirinya, berlutut, untuk payi kui kepada itu guru sembatan. Ha, tahan mendadak si pengemis berseru. Aku mengajarkan kasih lat sebab aku gegara sayur masakan dia itu, untuk itu, pengajaranku itulah bayaranku. Di antara kita tidak ada soal guru dengan murid mendadak ia pun berlutut, membalas hormatnya si anak muda. Kwe E Cheng kaget sekali, hendak ia payi kwe pula, untuk membalas, tetapi ia tidak dapat berbuat begitu. Tiba-tiba saja si pengemis mengulurkan tangannya dan ia kena ditotok jalan darah dirusuknya hingga ia berdiri dengan kedua kaki ditekuk, tak dapat ia menggeraki tubuhnya. Chit Kong mengangguk sampai empat kali, guna membalas penghormatan orang, baru ia menotok pula membebaskan jalan darah orang. Ia kata, ingat, sekarang jangan kau mengatakannya sudah memberi hormat padaku, bahwa kaulah muridku. Kwe E Cheng berdiam, tidak berani ia membuka mulut lagi. Sekarang ia menginsyafi benar-benar tabiat Kuko Aibin aneh dari si raja pengemis yang berjeriji sembilan itu. Chit Kong lantas memutar tubuhnya, untuk mengangkat kaki, atau mendadak ia bersuara ilantas ia membungkuk, tangannya diulurkan ke tanah, di antara rumput, dua jarinya menjepit seekor ular hijau panjangnya dua kaki. Ular roh E Ye yang menjerit kapan si pengemis angkat tangannya. Cuma sebegitu ia berseru, atau pundaknya telah ditolak ang Chit Kong hingga ia terpental jauhnya setombak lebih.